Terima kasih telah menonton Siang Xiao Ji memelototi Huang Xiaolong dengan penuh kebencian Dia berdiri dan maju beberapa langkah Dia dengan hormat berkata, leluhur tua, orang ini membawa orang-orangnya ke 10.000 elepan Royal City dan melanggar aturan kami, melukai murid klan kami, Grand Elder, dan Elder Bahkan leluhur dan patriark terluka Saya memohon kepada leluhur tua untuk menjadi hakim kami, bunuh orang ini dan para pengikutnya Karena lebih dari 1 miliar tahun telah berlalu, banyak orang telah melupakan aturannya orang yang membangkitkan gajah ilahi adalah guru 10.000 klan gajah Bahkan Siang Xiao Ji telah melupakan aturan ini Siang Xiao Ji menatap Huang Xiaolong dengan seringai tipis dan kegembiraan Seolah-olah dia sudah bisa melihat leluhur tua klannya membunuh Huang Xiaolong dan para pengikutnya, terutama binatang realem Raja Dewa Orde ketiga Leluhur Siang Hui dan patriark Siang Tai benar-benar pucat ketika mereka mendengar kata-katanya Siang Xiao Ji, tetua agung dan tetua mungkin telah melupakan aturan itu Leluhur dan leluhur klan 10.000 gajah tidak akan pernah melupakan aturan itu Saat Siang Hui dan Siang Tai hendak mengatakan sesuatu, gajah dewa perlahan berjalan menuju Huang Xiaolong Getaran menjalari tanah dengan setiap langkah yang diambil gajah ilahi dengan sosok gunungnya Huang Xiaolong terlihat sangat kecil dan lemah saat dia berdiri berhadap-hadapan dengan gajah ilahi Sepertinya gajah ilahi dapat mengirim Huang Xiaolong ke ujung dunia ilahi dengan hembusan napas Aura luar biasa gajah ilahi menyapu Huang Xiaolong saat dia berjalan ke arahnya Sudut jubah Huang Xiaolong berkibar tanpa adanya angin yang bertiup Kegembiraan di mata Siang Xiao Ji bersinar lebih terang saat dia melihat leluhur tua klan mereka berjalan menuju Huang Xiaolong Dan ada rasa haus darah yang jelas di matanya saat dia berpikir dalam hati Budak Huang Xiaolong, kamu juga perlu mempersiapkan diri untuk mati Namun, ada sedikit penyesalan di hatinya Karena dia berpikir bahwa ini akan menjadi kematian yang mudah bagi Huang Xiaolong dan budaknya Pada saat ini, gajah ilahi berhenti 30 meter dari Huang Xiaolong Yang mengejutkan semua orang, gajah ilahi membungkuk dan berlutut di depan Huang Xiaolong Dia dengan hormat dan hikmat berkata, terima kasih saya kepada guru karena telah membangkitkan Siang Sun Siang Sun bersujud untuk berterima kasih kepada guru Dengan mengatakan itu, dahi gajah dewa menyentuh tanah, dan belalainya yang besar berayun dengan gembira Void setan binatang Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan saraf tegang Gui Er akhirnya santai Di sisi lain, sapi kecil itu mengibaskan debu dari tubuhnya sambil menggumamkan sesuatu dengan pelan Kelompok 10.000 gajah klan membeku di tempat Kejutan dan ketidakpercayaan tertulis dengan jelas di setiap wajah Grand Elder dan Elder Sepersekian detik kemudian, semua orang mengingat aturan Tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi klan 10.000 gajah Rahang Siang Xiao Ji jatuh karena terkejut dan wajahnya menjadi pucat pasi Dadanya naik turun, dan tubuhnya bergoyang-goyang karena sesak nafas Sepertinya dia akan pingsan dan mati kapan saja Menguasai, terima kasih kepada guru, leluhur tua mereka memanggil Huang Xiaolong sebagai tuan Kakinya bergetar seperti sedang membawa batu besar di pundaknya Huang Xiaolong melihat gajah ilahi yang berlutut di depannya Dia tidak terkejut dengan gerakan ini karena gajah dewa yang dibangkitkan oleh cacing neneknya Akan mengenalinya sebagai tuannya, terlepas dari aturan 10.000 klan gajah Huang Xiaolong menggosok kepala gajah ilahi Tangannya tampak sangat kecil di kepala gajah raksasa itu, tetapi gajah dewa itu gemetar karena kegembiraan dan kebahagiaan Berdiri, kata Huang Xiaolong Ya, terima kasih, guru Gajah ilahi Siang Suan berterima kasih kepada Huang Xiaolong dengan hormat sebelum bangun Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada Siang Xiao Ji Kaki Siang Xiao Ji menyerah, dan dia jatuh berlutut dengan cemas Dia buru-buru merangkak ke arah Huang Xiaolong dengan tangan dan lututnya sambil meratap di bagian atas paru-parunya Tuan, Siang Xiao Ji bingung sejenak, bingung sejenak ah Tuan, leluhur tua, tolong jangan bunuh saya Saya telah setia dan setia kepada 10.000 klan gajah selama ratusan ribu tahun terakhir, jadi tolong jangan bunuh saya Leluhur Siang Hui, Patriark Siang Tai, sesepu agung, dan sesepu bergegas menuju Huang Xiaolong dengan bingung Ketika mereka menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar Mereka semua berlutut dengan hormat di depan Huang Xiaolong, dan memberi hormat dengan keras, salam guru Huang Xiaolong mengabaikan orang-orang ini, perhatiannya tertuju pada Siang Xiao Ji yang berlutut di depannya dengan ingus dan air mata di wajahnya Kebanggaan dan kesombongannya sebagai tetua 10.000 klan gajah telah lenyap sepenuhnya Tatapan dingin gajah ilahi Siang Sun jatuh pada Siang Xiao Ji Dia berkata, kamu tidak menghormati guru, dan bahkan berani berpikir untuk meminjam tanganku untuk membunuhnya Menurut aturan 10.000 gajah klan, Anda harus mati 1 juta kali Tetapi Anda memiliki keberanian untuk menangis karena simpati Dia kemudian menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata, Tuan, tolong biarkan Siang Sun membunuh murid 10.000 klan gajah ini atas nama kami Huang Xiaolong mengangguk setuju, baiklah Siang Xiao Ji telah berulang kali menggoda Siang Hui dan Siang Tai melalui transmisi suara untuk membunuhnya dan para pengikutnya Ini hampir menyebabkan usahanya membangkitkan gajah ilahi gagal Memang, Siang Xiao Ji pantas mati jutaan kali Jika leluhur Siang Hui dan Patriark Siang Tai akan mengganggu Huang Xiaolong saat membangkitkan gajah ilahi Mereka akan menyanyiakan semua upaya Huang Xiaolong sejauh ini Belum lagi, serangan balik akan melukai jiwanya, mempengaruhi terobosannya ke alam Raja Dewa di masa depan Siang Xiao Ji ketakutan saat mendengar Huang Xiaolong memberikan izin kepada Siang Sun untuk membunuhnya Gajah ilahi Siang Sun membuka mulutnya dan meniup bola api hitam ke Siang Xiao Ji Api hitam menyelimuti Siang Xiao Ji, dan dia menjerit kesakitan Api hitam membakar bagian demi bagian tubuh Xiao Ji, mulai dari lengan, kaki, dan terakhir seluruh tubuhnya Kelompok 10 ribu klan memucat mendengar jeritan menyayat hati Siang Xiao Ji Baik leluhur Siang Hui dan Patriark Siang Tai berkeringat dingin Mereka juga bersalah, karena mereka telah memutuskan untuk membunuh Huang Xiaolong karena bujukan berulang Siang Xiao Ji Beberapa saat kemudian, Siang Xiao Ji benar-benar dibakar, termasuk ketuhanannya Selama ini, kelompok 10 ribu gajah klan tetap berlutut di tanah, menahan napas Api ilahi neraka hitam biasa-biasa saja Sementara semua orang menahan napas dalam ketakutan, sapi kecil itu berjalan dengan ekornya yang berayun malas Semua orang bleng sejenak bleng Namun, gajah ilahi Siang Sun memandang sapi kecil itu dan bertanya dengan heran Kamu tahu tentang api ilahi neraka hitam? The Black Infernal Divine Fire adalah salah satu api divine era yang sunyi Karena dia disegel menjadi batu, itu telah menghilang selama bertahun-tahun Namun yang mengejutkan, sapi kecil ini mampu mengenalinya Sapi kecil itu mengangkat kepalanya dan berkata, tahu tentang hanya api ilahi neraka hitam Saya juga tahu tentang lingkaran segudang api ilahi yang tidak dapat dihancurkan Gajah ilahi Siang Sun gemetar mendengar kata-katanya Lingkaran segudang api ilahi yang tidak bisa dihancurkan Sapi ini bahkan tahu tentang itu The Myriad Circles Indestructible Divine Fire adalah api divine yang paling kuat di antara api ilahi era terpencil Tetapi telah menghilang jauh sebelum api ilahi neraka hitam Huang Xiaolong melihat ekspresi sombong di wajah sapi kecil itu dan merasa ingin tertawa Sapi tua ini lagi-lagi beraksi Kamu adalah Patriark Klan 10.000 Gajah Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada Patriark Siang Tai Siang Tai pasti gemetar dan dengan hormat menjawab dengan bingung Ya, Tuan, saya adalah Patriark 10.000 Klan Gajah saat ini Jantungnya berdebar tak karuan Kirim orang untuk mengunci alun-alun Saya tidak ingin sepatah kata pun tentang hari ini bocor Huang Xiaolong memerintahkan Huang Xiaolong tidak ingin berita tentang kebangkitannya yang sukses dari gajah ilahi bocor Ketika Patriark Siang Tai merasa lega Ketika dia mendengar bahwa Huang Xiaolong hanya ingin dia mengunci alun-alun gajah suci Dia segera menjawab Ya, Guru Yakinlah, bawahan ini akan segera melakukannya Mengingat kekuatan dan pengaruh Klan 10.000 Gajah di Kota Kerajaan 10.000 Gajah Membuat alun-alun terkunci Dan memuat berita tentang kebangkitan gajah ilahi sangatlah mudah Segera, semua orang di kota dilarang berbicara tentang insiden itu Di sisi lain, kelompok Huang Xiaolong menuju ke markas 10.000 Klan Gajah Dengan sopan dipimpin oleh leluhur Siang Hui Para murid yang telah mencoba untuk memblokir Huang Xiaolong dengan Siang Li sebelumnya Pingsan ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong telah menjadi guru 10.000 Klan Gajah Setelah membangkitkan gajah ilahi Beruntung bagi mereka, Huang Xiaolong tidak mengejar kesalahan mereka Leluhur Siang Hui memperoleh izin Huang Xiaolong untuk merayakan kebangkitan gajah ilahi Siang Sun pada hari yang sama Setelah menerima persetujuan dari Huang Xiaolong Dia memesan jamuan makan di aula besar markas besar untuk perayaan besar Sebenarnya, Huang Xiaolong juga merasa bahwa itu layak untuk dirayakan Karena dia telah berhasil membangkitkan gajah Dewa Siang Sun dan telah menjadi guru 10.000 Klan Gajah Tapi perjamuan itu tidak terlalu megah Itu dihadiri oleh orang-orang yang sangat terbatas termasuk kelompok Huang Xiaolong Leluhur 10.000 Klan Gajah, Patriarch, Grand Elders dan Elders Di tengah perjamuan, Leluhur Siang Hui mengeluarkan sebotol batu giok berwarna merah darah Dan dengan hormat berkata kepada Huang Xiaolong Tuan, ini adalah ramuan gajah 10.000 Klan Gajah kami yang telah terakumulasi sejak lama Ini akan sangat bermanfaat bagi kultifasi guru Jadi tolong terimalah Eliksir Gajah Huang Xiaolong bingung Meskipun sudah lama sejak dia naik ke dunia ilahi Huang Xiaolong belum pernah mendengar tentang ramuan gajah Gajah Surgawi Siang Sun hendak menjelaskan Huang Xiaolong ketika sapi kecil itu berbicara Ini barang bagus ah Ramuan gajah telah diringkas oleh klan 10.000 Klan Gajah dari esensi asal mereka Ini memiliki manfaat yang mirip dengan Ambergris Naga Naga Ilahi Primordial Satu tetes Ambergris Naga Primordial Divine Dragon sangat meningkatkan tubuh fisik seseorang Dan meningkatkan umur seseorang dari beberapa ratus tahun menjadi beberapa ribu tahun Demikian pula, menelan satu tetes ramuan gajah meningkatkan tubuh fisik Anda Meningkatkan kekuatan tubuh Anda Dan bahkan meningkatkan kultifasi Anda Matanya berbinar saat sapi kecil itu menatap botol berwarna merah darah Dia kemudian bertanya Apakah ramuan gajah ini terkondensasi di dalam tubuh alam Raja Dewa? Meskipun ramuan gajah yang terkondensasi di dalam pembudidaya alam Dewa Leluhur Klan 10.000 Gajah sangat berharga Itu masih berkali-kali lebih buruk dibandingkan dengan ramuan gajah dari alam Raja Dewa Cairan gajah alam Raja Dewa akan menjadi suplemen yang benar-benar luar biasa Untuk Huang Xiaolong, sapi kecil, dan master alam Dewa Leluhur lainnya Iya, senior Xiaoniu Leluhur Siang Hui menjawab dengan hormat Dia menambahkan Di dalam botol merah darah ini adalah cairan gajah dari alam Raja Dewa Yang terakumulasi selama bertahun-tahun Ada lebih dari seribu tetes di dalam botol ini Setetes eliksir gajah itu sendiri sangat sulit untuk dipadatkan Beberapa anggota klan hanya berhasil memadatkan beberapa tetes eliksir gajah Selama beberapa juta tahun masa hidup mereka Lebih dari seribu tetes Ini dianggap sebagai angka yang sangat mengejutkan Mata sapi kecil itu berbinar Dia tertawa kecil dan berkata Aku berkata Nak Siang Hui, barang bagus apalagi yang ingin kamu tawarkan kepada Xiaolong Apa saja untuk sapi tua ini Leluhur Siang Hui tercengang dan rasa malu yang canggung mengikuti pertanyaan sapi kecil itu Huang Xiaolong tertawa pelan dan berkata kepada leluhur Siang Hui Karena dia mencari makanan ringan Bawakan dia beberapa pantat domba Dia paling suka makan pantat domba Pantat domba Sapi kecil itu tersedak air liurnya saat dia menatap Huang Xiaolong dengan pahit Gajah surgawi Siang Sun tertawa terbahak-bahak Sementara Feng Er dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak Di sisi lain, binatang iblis Void tidak berani tertawa Membuatnya sangat sulit untuk menahan tawanya Huang Xiaolong menerima botol merah darah dari tangan leluhur Siang Hui Dan mengeluarkan satu botol dari cincin spasialnya sendiri Dia kemudian berkata Ini adalah beberapa mata air spektra biru yang cukup bermanfaat untuk budidaya Dia kemudian menyerahkan botol itu kepada leluhur Siang Hui Karena Huang Xiaolong telah mengambil alih klan 10.000 gajah Dan dapat dengan benar mengambil semua harta klan 10.000 gajah Dia masih sedikit malu untuk mengambil ramuan gajah dengan imbalan apapun Bagaimanapun, klan telah berusaha keras untuk mengumpulkan ramuan gajah Leluhur Siang Hui menerima botol dari Huang Xiaolong dengan kedua tangan Dan berterima kasih padanya dengan rasa terima kasih Namun, dia belum pernah mendengar apa yang disebut Blue Spectre Spring ini Jadi, dia tidak mengambil hadiah itu ke dalam hatinya Seolah-olah dia melihat melalui ketidaktahuan leluhur Siang Hui Gajah ilahi Siang Sun dengan tegas menasihatinya Musim semi-spektra biru adalah mata air langka antara langit dan bumi Sangat berharga Menambahkan satu tetes saat memurnikan pil dapat meningkatkan kemurnian pil ke level tertinggi Dan berendam di dalam mata air spektra biru memiliki kemungkinan untuk membangkitkan mata hantu dewa Yang dapat melihat menembus semua ilusi dan hantu Yang terpenting dari semuanya Artefak suci yang rusak dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika direndam di dalamnya Semua orang dari klan 10.000 tercengang mendengar kata-kata Siang Sun Artefak ilahi yang rusak dapat memperbaiki diri mereka sendiri Leluhur tua, apakah Anda mengatakan bahwa mata air spektra biru ini Bahkan dapat memperbaiki artefak spiritual kekacauan kelas atas Leluhur Siang Hui mau tak mau bertanya saat suaranya sedikit bergetar Yah, ada beberapa artefak spiritual kekacauan kelas atas di tanah rahasia klan mereka Namun, semuanya memiliki beberapa tingkat kerusakan Sangat mengurangi kekuatan mereka Jika artefak spiritual kekacauan kelas atas ini dapat diperbaiki Maka kekuatan mereka pasti akan meningkat beberapa kali Gajah surgawi Siang Sun menjawab Bukan hanya artefak spiritual kekacauan kelas atas Tetapi bahkan artefak spiritual nenek moyang kelas atas dapat diperbaiki di mata air spektra biru Bahkan artefak spiritual grand miss kelas atas dapat diperbaiki Leluhur Siang Hui dan yang lainnya tercengang Terima kasih Tuan Tuan, mata air spektra biru ini terlalu berharga Ini Tanda seru Leluhur Siang Hui akhirnya memahami nilai sebenarnya dari mata air spektra biru Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut untuk menunjukkan rasa terima kasihnya Huang Xiaolong melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan berkata Berdiri, aku masih memiliki banyak mata air spektra biru ini Jika Anda membutuhkan lebih banyak nanti Anda dapat memberi tahu saya Sungai Blue Spektra Spring yang dikumpulkan Huang Xiaolong memiliki panjang lebih dari selusin li Lebar beberapa ratus meter dan kedalaman beberapa ratus meter Apa yang dia berikan kepada leluhur Siang Hui hanyalah sebagian kecil saja Leluhur Siang Hui mengucapkan terima kasih lagi sebelum bangkit Patriark Siang Hui, tetua agung dan tetua juga berlutut dan berterima kasih kepada Huang Xiaolong Perjamuan berlangsung selama dua jam Ketika itu berakhir, leluhur Siang Hui mengatur agar Huang Xiaolong dan kelompoknya tinggal di halaman dengan energi spiritual terkaya Huh, bagaimana kabar Li Lu dan Yao Chi sekarang? Huang Xiaolong ingin sekali bertemu dengan mereka saat dia berdiri di bawah langit malam Rombongan Huang Xiaolong hanya tinggal satu malam di markas 10 ribu klan gajah Karena Huang Xiaolong ingin bertemu dengan Li Lu dan Yao Chi Mereka berangkat ke gerbang keberuntungan keesokan paginya Sementara itu, di dalam istana salju penuh keberuntungan kerajaan ilahi Leluhur alis emas, leluhur pisau darah, leluhur api segudang, leluhur es hitam, leluhur pedang langit, leluhur palu petir Dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam sambil menatap Li Lu, yang terbaring tak sadarkan diri Di tempat tidur batu giok yang dingin Mata Li Lu terpejam seolah-olah dia hanya tidur Namun, riak lampu hijau memancar dari tubuhnya, sementara jeritan marah sesekali terdengar dari riak lampu hijau ini Leluhur alis emas menghela nafas berat Aku tidak menyangka roh jahat di dalam tubuh Li Lu menjadi sekuat ini Dalam beberapa tahun ini, leluhur telah menggunakan setiap metode yang dapat mereka pikirkan Tetapi mereka tidak dapat mengusir roh jahat dan ki jahat dari tubuh Li Lu Ini tidak bisa ditunda lagi Jika kita masih gagal untuk memaksa roh jahat keluar dari tubuh Li Lu dalam beberapa tahun lagi Li Lu kemungkinan besar akan tetap koma selamanya Kata leluhur pedang langit Leluhur es hitam dipenuhi dengan rasa bersalah Salahkan aku Jika saya berhati-hati daripada terlalu percaya diri pada kekuatan saya Dan menghindari menjelajahi makam kuno itu Luer tidak akan berakhir dengan terjerat oleh roh-roh jahat Apa yang kita lakukan sekarang? Miriat Flames Ancestor dengan sungguh-sungguh mengajukan pertanyaan yang paling penting Ruangan itu menjadi sunyi senyap Tapi bagaimana kita bisa berdiri dan melihat Li Lu menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan koma? Leluhur pisau darah berkata dengan termenung Sebenarnya, leluhur alis emas merasa sama tertekannya Hanya berdasarkan ketuhanan dan bakat Li Lu adalah jenius nomor satu gerbang keberuntungan dunia Vientin mereka Jika Li Lu mati karena ini Itu akan menjadi kerugian besar bagi gerbang keberuntungan dunia Vientin Lebih penting lagi Murid kesayangan mereka Xiaolong Memiliki perasaan yang mendalam terhadap Li Lu Jika Li Lu terus koma Itu akan menjadi pukulan besar baginya Mungkin Artefak keberuntungan di markas besar Fortune Gate kita bisa menekan dan mengusir roh jahat dari tubuh Li Lu Lightning Hammer Ancestor tiba-tiba muncul dengan sebuah ide Yang lain terkejut dengan kata-katanya Mata Miriat Flames Ancestor menyala Betul sekali Artefak ilahi keberuntungan di markas gerbang keberuntungan kita dikatakan dapat menekan semua jenis kekuatan dewa Menahan semua roh jahat dan hantu Oleh karena itu, menekan dan mengusir roh jahat dari tubuh Li Lu jelas bukan masalah Mata leluhur lainnya juga bersinar dengan harapan Detak jantung kemudian, leluhur alis emas tersenyum pahit ketika dia berkata Bahkan beberapa tetua agung dari markas besar gerbang keberuntungan tidak memenuhi syarat untuk meminjam artefak ilahi keberuntungan Lalu peluang apa yang akan kita miliki jika dibandingkan dengan mereka Hanya kepala gerbang dan leluhur markas yang diizinkan untuk menyentuh artefak ilahi keberuntungan Dengan ini, secerca harapan kecil yang bersinar di mata mereka menjadi suram Meskipun artefak ilahi keberuntungan dapat menekan semua jenis pasukan dewa Dan melenyapkan semua roh jahat dan hantu Sayangnya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk meminta markas untuk meminjam artefak ilahi Leluhur alis emas mungkin memenuhi syarat untuk memasuki markas gerbang keberuntungan Tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan kepala gerbang atau leluhur markas Sebenarnya, leluhur alis emas bahkan tidak bisa membuat Grand Elder gerbang keberuntungan untuk melihatnya Alur kembali ke wajah semua orang saat mereka jatuh ke dalam kesulitan Di mana siaolong, leluhur alis emas tiba-tiba bertanya pada leluhur pisau darah Lalu menambahkan, lebih baik katakan padanya untuk kembali Leluhur pisau darah tidak mengharapkan itu, tetapi mengangguk mengerti Dia mengerti arti yang mendasari kata-kata leluhur alis emas Saat ini, lilu bisa bangun sesekali Karena itu, leluhur alis emas ingin memberi huang siaolong kesempatan untuk bertemu dengannya sebelum jiwanya tertidur lelap Jika jiwa lilu benar-benar tertidur, dia tidak akan bisa mendengar suara huang siaolong dan pikirannya Tanpa penundaan, leluhur pisau darah dengan cepat mengeluarkan jimat komunikasinya untuk menghubungi huang siaolong Dan menanyakan lokasinya Beberapa saat kemudian, leluhur pisau darah menerima balasan huang siaolong Di kota kerajaan 10.000 gajah Leluhur pisau darah terkejut Bertahun-tahun yang lalu, huang siaolong pergi ke medan perang iblis ekstrateritorial Dan kemudian, ke dunia penghormatan Meskipun leluhur pisau darah tidak mengetahui tujuan huang siaolong mengunjungi dunia penghormatan Huang siaolong tampaknya telah tinggal di sana selama beberapa tahun Kenapa dia kembali begitu tiba-tiba? Selain itu, mengapa dia berada di kota kerajaan 10.000 gajah? Siaolong ada di 10.000 kota kerajaan gajah Leluhur alis emas juga terkejut Leluhur pisau darah mengangguk Leluhur es hitam mendengus dengan jijik Bukankah kalian semua mengatakan bahwa dia pergi ke medan perang iblis ekstrateritorial untuk mencari lilu? Bukankah kalian semua mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk berlatih? Sepertinya dia tidak melakukan apa-apa selain hanya berjalan-jalan di dekatnya Karena dia telah kembali ke permukaan dunia Vientin Mengapa dia tidak bergegas kembali untuk menemui lilu, daripada bermain di kota kerajaan? Apa bulste dari cinta yang mendalam untuk lilu? Semakin leluhur es hitam secara verbal menghancurkan huang siaolong, semakin bersemangat dia Wajahnya penuh dengan ketidaksukaan pada huang siaolong Seolah-olah menyebut namanya saja membuatnya sangat tidak nyaman Alis leluhur alis emas dan leluhur pisau darah berkerut karena ketidaksenangan Kami tidak memberi tahu siaolong tentang masalah lilu Jadi, dia tidak tahu roh jahat telah merasuki tubuh lilu Leluhur alis emas menjelaskan Jika tidak, dia akan bergegas kembali untuk menemui lilu saat dia kembali ke dunia Vientin Jika dia tahu tentang kondisi lilu, dan dia akan lebih sedih daripada kita semua Adapun pergi ke 10.000 elepan Royal City, pasti ada sesuatu yang perlu dia lakukan di sana Dia tidak akan pergi ke sana tanpa alasan yang bagus Leluhur es hitam mendengus lagi dan tidak setuju dengan keras Kamu adalah tuannya tentu saja Anda akan membuat alasan untuknya Apa alasan dia harus pergi ke sana? Lalu beritahu kami, apakah Anda tahu mengapa dia pergi ke kota kerajaan 10.000 gajah? Apakah dia berniat untuk memberi hormat kepada murid jenius nomor 1 klan 10.000 gajah, siangli? Huang Xiaolong memprovokasi masalah kemanapun dia pergi pertama adalah Wang Uzi, lalu Guo Jun dari suku laut Kapan dia tidak memprovokasi masalah? Jika dia memprovokasi siangli di kota kerajaan dan menimbulkan kemarahan 10.000 klan gajah Maka identitasnya sebagai murid gerbang keberuntungan dunia Vientin harus dicabut, dan dia harus dikeluarkan Kalau tidak, gerbang keberuntungan dunia Vientin kita akan hancur karena dia, cepat atau lambat Tuduhan leluhur es hitam membuat leluhur pisau darah marah Dia meraung padanya, cukup Old Hug Black Eyes, aku akan memotong lubangmu Garpu lubang Anda, leluhur es hitam tercengang Dia tanpa sadar mengencangkan kakinya, dan wajahnya berubah menjadi hijau Anda, bibirnya bergetar menahan amarah Kamu apa kamu? Bukankah karena kamu lilu menjadi seperti ini? Bukankah karena kamu lilu dirasuki oleh roh jahat? Tanda seru Leluhur pisau darah meraung Huang Xiaolong mengalahkan Wanguzi serta Guo Jun di panggung pertempuran dengan cara yang jujur Bagaimana itu memprovokasi masalah? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Xiaolong seharusnya berdiri di atas panggung dan dipukuli oleh lawan-lawannya? Haruskah dia membiarkan mereka mempermalukannya? Itu tidak menimbulkan masalah Menjelang akhir, kemarahan leluhur pisau darah mencapai titik didi Dia berteriak di wajah Black Eyes leluhur Aku akan garpu lubang Anda Lain aku akan garpu Leluhur es hitam merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak karena marah Karena dia tetap suci Cukup, berhenti bertengkar Leluhur coklat emas menghentikan argumen mereka Baru saat itulah leluhur pisau darah berhenti Di samping, leluhur pedang langit, leluhur api segudang, dan yang lainnya menonton dengan sangat antusias Blood knife? Beritahu Siaolong untuk bergegas kembali ke sini besok Kata leluhur alis emas Leluhur pisau darah menganggup dan melanjutkan untuk menghubungi Huang Siaolong Untuk memberitahunya agar bergegas kembali ke gerbang keberuntungan besok Huang Siaolong sama sekali tidak menyadari semua argumen antara kedua leluhur ini Karena dia masih berada di 10 ribu kota kerajaan saat ini Dia bingung ketika dia menerima pesan leluhur pisau darah Memberitahunya untuk bergegas kembali ke gerbang keberuntungan Tuan secara khusus menghubunginya untuk menyuruhnya kembali Sesuatu pasti telah terjadi, tapi apa itu? Kemudian lagi, Huang Siaolong sudah memutuskan untuk kembali ke gerbang keberuntungan keesokan harinya Dia akan mengetahuinya segera setelah dia kembali Langit secara bertahap memberi jalan kepada matahari terbit Huang Siaolong duduk di atas sapi kecil itu dan mereka berada di depan kelompok mereka Gajah Dewa Siang Sun, Binatang Iblis Kosong Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gu Ier mengikuti di belakang mereka Leluhur Siang Hui, Patriark Siang Tai, dan tetua dan tetua 10 ribu klan gajah dengan hormat Telah melihat kelompok Huang Siaolong keluar dari kota kerajaan Huang Siaolong telah menolak untuk membawa leluhur Siang Hui dan Patriark Siang Tai kembali ke gerbang keberuntungan bersamanya Bagaimanapun, tuannya, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah mengenali mereka sebagai leluhur dan leluhur klan 10 ribu gajah Dia tidak ingin menimbulkan keributan karena tindakannya Begitu mereka keluar dari kota kerajaan, kelompok Huang Siaolong berganti-ganti antara teleportasi dan terbang berkecepatan tinggi Alih-alih menggunakan susunan transmisi Berdasarkan kekuatan mereka saat ini, terbang dan teleportasi lebih cepat daripada menggunakan susunan transmisi Kecepatan susunan transmisi di daratan Fortune tidak terlalu cepat Katakan, Nak Siang Sun, kekuatanmu saat ini bukanlah kekuatan puncakmu, kan? Sapi kecil itu bertanya di sepanjang jalan mereka Masih ada segel membatu tersembunyi di dalam tubuhmu, kan? Gajah Dewa Siang Sun tercengang dengan pertanyaan sapi kecil itu Dia bertanya dengan hati-hati, Siaoniu Senior, Anda tahu tentang segel membatu? Lalu, apakah Anda tahu cara mengatasinya? Sapi kecil itu benar masih ada segel yang membatu di dalam tubuh gajah Dewa Siang Sun Yang menekan sebagian besar kekuatannya Oleh karena itu, gajah Dewa Siang Sun merasa senang ketika sapi kecil itu menyebutkan segel yang membatu di dalam tubuhnya Tentu saja aku tahu bagaimana cara mengatasi segel yang membatu itu Sapi kecil itu berkata, mengayunkan ekornya Wajah gajah ilahi Siang Sun bersinar dengan sukacita Nyata, lalu, Senior Siaoniu, bagaimana kita harus menyelesaikan segel membatu di dalam tubuhku Dia telah belajar tentang identitas sapi kecil itu dari Huang Xiaolong Dan yang lainnya, karenanya, dia benar-benar mempercayai sapi kecil itu Huang Xiaolong, binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya juga memandangi sapi kecil itu Karena mereka juga penasaran dengan metodenya Namun, sapi kecil itu malah memandang Huang Xiaolong Dia menyeringai padanya dan berkata Tuan, Anda bisa menyelesaikan segel yang membatu Semua orang bingung dengan jawabannya Terutama Huang Xiaolong dia bertanya Aku, meskipun dia telah menembus ke alam dewa leluhur Dia masih hanya seorang pembudidaya alam dewa leluhur Orde Pertama Dari mana dia bisa mendapatkan kemampuan untuk memecahkan segel membatu Siang Sun? Bahkan ketika Siang Sun tidak dapat menyelesaikan segel membatunya sendiri Meskipun bidang kultifasinya saat ini Lalu bagaimana mungkin dia bisa memecahkan segel itu Kekacauan Golden Dragon Lightning Pool adalah salah satu dari sembilan kolam petir besar antara langit dan bumi Oleh karena itu, Master dapat dengan mudah memecahkan dan menyelesaikan segel membatu Sapi kecil itu menjelaskan Kekacauan kolam petir naga emas Sisanya akhirnya mengerti apa maksud sapi kecil itu Tapi, nada suara sapi kecil itu berubah Tapi apa? Huang Xiaolong mendesak Tuan, Anda masih tidak dapat mengendalikan kekacauan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool, kan? Sapi kecil itu bertanya sebagai balasannya Huang Xiaolong sedikit malu ketika dia menjawab Tunggu sampai aku menerobos ke alam dewa leluhur tingkat tinggi Aku bisa mengendalikan kekacauan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool Apakah Anda mengatakan bahwa saya dapat menyelesaikan membatu di dalam tubuh Siang Sun Jika saya dapat mengendalikan kekacauan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool Tanya Huang Xiaolong Sapi kecil itu menggelengkan kepalanya Meskipun kekacauan Golden Dragon Lightning Pool luar biasa Tidak akan mudah untuk memecahkan segel yang membatu di dalam tubuh anak kecil Siang Sun Hanya ada peluang 50% untuk berhasil menyelesaikan segel membatu Untuk itu perlu menerobos ke alam Raja Dewa dan meminjam kekuatan kekacauan Golden Dragon Lightning Pool Hanya peluang 50% Huang Xiaolong sedikit terdiam Gajah surgawi Siang Sun tiba-tiba merasa sedih Karena Huang Xiaolong masih merupakan alam dewa leluhur orde pertama yang terlambat Dia harus menunggu lama sebelum Huang Xiaolong menerobos ke alam Raja Dewa Apakah itu 100 ribu tahun? Jika sedikit kurang, mungkin 50 ribu tahun Sejauh yang dia tahu, bahkan seorang jenius tak tertandingi dari era terpencil Akan membutuhkan setidaknya 30 hingga 40 ribu tahun untuk mencapai prestasi ini 30 hingga 40 ribu tahun Selain itu, hanya ada peluang 50% untuk menyelesaikan segel Bahkan setelah Huang Xiaolong maju ke alam Raja Dewa Jangan khawatir, peluangnya akan meningkat menjadi 90% untuk menyelesaikan segel membatu Siang Sun Ketika kultifasimu akan mencapai alam Raja Dewa tingkat tinggi Sapi kecil itu berkata sambil melihat dari Huang Xiaolong ke Siang Sun yang sedih Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa sedih Berdasarkan kecepatan kultifasi guru, menerobos ke alam Raja Dewa hanyalah masalah 2 hingga 3 ribu tahun Apa, 2 hingga 3 ribu tahun? Gajah Surgawi Siang Sun memandangi sapi kecil itu, dan matanya melebar tak percaya Void iblis binatang Subai Seng menyela, itu benar Ketika guru memasuki gerbang keberuntungan dunia Vientin 3 dekade lalu Dia hanyalah seorang pembudidaya Realem Dewa Surgawi Orde ke-10 puncak Tetapi sekarang, dia sudah menjadi master Realem Dewa Leluhur Orde pertama yang terlambat Jadi, dengan kecepatan kultifasi guru, dia seharusnya bisa menembus alam Raja Dewa dalam 2 hingga 3 ribu tahun 3 dekade Dari puncak alam Dewa Surgawi akhir ke alam Dewa Leluhur Orde pertama yang terlambat Gajah Surgawi Siang Sun menatap Huang Xiaolong dengan mata berbinar yang sepertinya bertanya, apakah itu benar? Meskipun jiwa Siang Sun telah berhasil dibangunkan dan bergabung dengan tubuhnya melalui cacing nenek moyang Huang Xiaolong Dia masih tidak tahu banyak tentang Huang Xiaolong Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa Huang Xiaolong memiliki fisik naga sejati Dan ketuhanannya berada di peringkat teratas Tapi dia hanya bisa menebak yang lain Dan sekarang, dia benar-benar heran mengetahui bahwa Huang Xiaolong dapat menerobos ke alam Raja Dewa dalam 3 ribu tahun atau kurang Bukankah itu berarti bahwa tuannya Huang Xiaolong Memiliki bakat 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jenius tak tertandingi di era terpencil Bahkan mungkin 20 kali lebih tinggi Huang Xiaolong dalam hati menggelengkan kepalanya saat dia melihat keheranan di wajah Siang Sun Berdasarkan kultivasinya sejauh ini, sapi kecil dan binatang iblis kosong Subai Seng telah meramalkan bahwa Huang Xiaolong akan menerobos ke alam Raja Dewa dalam 2 hingga 3 ribu tahun Namun, mereka tidak menyadari avatarnya yang memiliki ketuhanan tertinggi Poin pentingnya adalah, dia dan ketiga avatarnya dengan ketuhanan tertinggi dapat membentuk formasi pengumpulan energi spiritual 4 warna yang secara luar biasa meningkatkan kecepatan kultivasinya Paling tidak, Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam Dewa Leluhur tingkat tinggi dalam 100 tahun Alam Dewa Leluhur tingkat tinggi dalam 100 tahun, sehingga mencapai alam Raja Dewa tingkat tinggi akan memakan waktu kurang dari 1.000 tahun Huang Xiaolong secara kasar memperkirakan dirinya untuk menerobos ke alam Raja Dewa dalam 400 tahun, dengan bantuan formasi pengumpulan energi spiritual 4 warna 400 tahun, masih terlalu lama, Huang Xiaolong berpikir dalam hati Kemudian lagi, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu Menerobos ke alam Raja Dewa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam Jika kelompoknya bisa mendengar pikiran ambisius Huang Xiaolong, mereka pasti akan membenturkan kepala mereka ke dinding Bagaimana dia bisa berpikir bahwa mencapai alam Raja Dewa dalam 400 tahun itu lambat Huang Xiaolong akan menjadi satu-satunya orang yang berpikir demikian di seluruh dunia ilahi Padahal, mata Dewa-Dewa Siang Sun berbinar gembira ketika dia mengetahui bahwa Huang Xiaolong dapat menerobos ke alam Raja Dewa dalam 2-3.000 tahun Kilauan cahaya di matanya hampir menyilaukan Kelompok Huang Xiaolong bergegas kembali ke gerbang keberuntungan, nyaris tidak berhenti untuk beristirahat Dua hari kemudian, mereka tiba di Fortune City Salam kakak senior Huang Xiaolong Salam senior Huang Saat Huang Xiaolong muncul di kota, murid gerbang keberuntungan, serta murid sekte lain, menyapa dengan sopan ketika mereka melihatnya Meskipun Huang Xiaolong telah jauh dari daratan keberuntungan selama 20 tahun terakhir, prestasinya mengalahkan Guo Jun di upacara Agung Dewa Laut telah menyebar dengan gemilang Oleh karena itu, reputasi dan pengaruh Huang Xiaolong bahkan telah melampaui Zhu Feng yang merupakan tuan muda gerbang keberuntungan Di balkon sebuah manor mewah tertentu di kota keberuntungan, Zhu Feng sedang menghibur dua pemuda yang memancarkan bangsawan Kedua pemuda ini memiliki identitas yang berbeda, karena mereka berasal dari markas besar Fortune Gate Pada saat ini, Zhu Feng melihat para murid dengan hormat menyapa Huang Xiaolong Mata Zhu Feng berkilauan saat dia punya ide Dia tersenyum ramah ketika dia berkata kepada kedua tamu itu, kakak senior He Fang dan kakak senior Chen Suguang Apakah Anda melihat pemuda berambut hitam itu? Dia adalah murid pribadi leluhur alis emas dan leluhur pisau darah Namanya Huang Xiaolong, dan dia sangat berbakat Dia berhasil mengalahkan jenius realem Dewa Kuno Orde ke-10 akhir suku laut ketika kultifasinya hanya di puncak alam Dewa Kuno Orde ke-7 akhir Dia mengalahkan alam Dewa Kuno Orde ke-10 akhir, sementara masih menjadi puncak alam Dewa Kuno Orde ke-7 akhir Baik He Fang dan Chen Suguang tercengang Jika ini benar, maka, bakat Huang Xiaolong memang luar biasa Karakter seperti itu jarang terjadi, bahkan di markas gerbang keberuntungan Keingintahuan He Fang terpicu, dan dia memerintahkan dengan tegas Pergilah, panggil dia ke sini Katakan saja padanya bahwa kami ingin bertemu dengannya Zhu Feng membuat ekspresi pahit dan menghela nafas berat Kedua kakak senior mungkin tidak tahu, tetapi Huang Xiaolong adalah orang yang sangat arogan Bahkan jika saya mengeluarkan undangan ini, dia belum tentu datang Chen Suguang mendengus dingin, belum tentu datang Kalau begitu katakan padanya untuk berguling ke sini untuk menemui kita Zhu Feng dengan hormat memenuhi Ya, ya, kakak senior tolong tunggu sebentar, saya akan pergi mengundang Huang Xiaolong Dia tampak khawatir ketika dia berbalik Tetapi saat punggungnya menghadap He Fang dan Chen Suguang Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai dingin yang samar Huang Xiaolong, mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong kali ini Zhu Feng langsung melompat dari balkon dan mendarat di jalanan dengan beberapa langkah cepat Dia kemudian langsung menuju untuk menjemput Huang Xiaolong Sementara di dalam hati dipenuhi dengan antisipasi Satu langkah di belakang Zhu Feng adalah penatua Lu Tai dan penatua Sun Yao Lu Tai dan Sun Yao adalah orang kepercayaan Zhu Feng Selain berkultivasi, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengikuti Zhu Feng seperti bayangan Hubungan mereka mirip dengan Huang Xiaolong dan sapi kecil Sementara itu, Huang Xiaolong sedang berjalan tidak jauh dari Zhu Feng Sambil menerima salam murid-murid lainnya dengan sedikit anggukan kepalanya Dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam tertuju padanya Dia melihat sekeliling dan segera melihat Zhu Feng berjalan ke arahnya dari ujung jalan Ketika Huang Xiaolong melihat penatua Sun Yao mengikuti dari belakang Zhu Feng Matanya menyipit dengan dingin Dia ingat dengan jelas kejadian ketika penatua Sun memberi Yao Chi waktu yang sulit setelah dia menjadi murid Liu Chao Sheng Terlebih lagi, dia bahkan memendam niat tidak senonoh terhadapnya Pada saat itu, Li Chao Sheng telah menyebutkan kepada Huang Xiaolong bahwa Sun Yao adalah puncak alam dewa leluhur Orde ketiga dengan bakat luar biasa Dia juga telah memberi tahu Huang Xiaolong bahwa Sun Yao dapat menerobos ke alam dewa leluhur Orde keempat dalam waktu seratus tahun untuk dipromosikan ke status Grand Elder He he, saudara muda Huang, kita belum bertemu selama bertahun-tahun ah Apakah sudah 20 tahun sejak kamu pergi mencari lilu di medan Perang Iblis Ekstrateritorial? Zhu Feng berkata sambil berhenti beberapa meter dari Huang Xiaolong Wajahnya penuh senyuman saat dia melanjutkan Saya telah memikirkan saudara muda Huang siang dan malam, berharap mendapat kesempatan untuk minum dan berbicara dengan saudara muda Huang Dan hari ini, saudara muda Huang akhirnya kembali Orang lain akan berpikir bahwa Zhu Feng dan Huang Xiaolong adalah teman baik, dilihat dari kata-kata dan sikap Zhu Feng Mungkin, hanya air mata kebahagiaan yang hilang selama pertukaran persahabatan ini Huang Xiaolong dengan tenang menjawab, begitukah? Sepertinya saya mengkhawatirkan Tuan Muda dengan ketidakhadiran saya Zhu Feng terkeke penuh arti, lalu berkata Semua orang tahu bahwa saudara muda Huang adalah jenius nomor satu gerbang keberuntungan dunia Vientin kami Dan pencapaian masa depan Anda tidak terbayangkan Belum lagi, kita bersaudara, oleh karena itu wajar saja jika aku mengkhawatirkanmu Karena saudara muda Huang akhirnya kembali, mari pergi ke kediaman saya untuk menikmati minuman dan mengobrol Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan menolak Tuan telah memanggil saya kembali, jadi saya harus kembali ke kerajaan ilahi keberuntungan terlebih dahulu Kita bisa mengobrol dan minum di hari lain Sun Yao mencibir keras karena Huang Xiaolong sebenarnya berani menolak undangan Zhu Feng Huang Xiaolong, Tuan Muda secara pribadi mengundang Anda ke kediamannya, tetapi Anda sebenarnya menolak undangannya Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda Jika Anda ingin meningkatkan status Anda, maka Anda harus membuka mata dan melihat siapa yang ada di depan Anda Void setan binatang Subai Seng, Feng Er, dan wajah yang lain berubah dingin Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya untuk menenangkan mereka Dia menatap Sun Yao dengan dingin dan berkata, apakah kamu Sun Yao? Aku sedang berbicara dengan Tuanmu, jadi jangan menggonggong dengan berisik seperti guk-guk gila Menguasai, guk-guk, lemak di wajah Sun Tau bergetar sesaat, cahaya dingin yang ganas meledak di matanya saat dia berteriak Kamu mencari kematian Namun, lengan Zhu Feng menghalangi Sun Yao Dia tersenyum tipis pada Huang Xiaolong ketika dia berkata Saudara Muda Huang, kamu harus ikut denganku hari ini, bahkan jika kamu kekurangan waktu Faktanya, dua kakak senior ingin bertemu denganmu, dan sedang menunggumu di istanaku sekarang Dia kemudian dengan cepat menambahkan, keduanya berkunjung dari markas gerbang keberuntungan Dari markas gerbang keberuntungan, Huang Xiaolong mengangkat alis karena terkejut Dia tidak mengharapkan itu, mengapa mereka berdua di sini di cabang gerbang keberuntungan dunia Vientin Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, kembalilah dan beritahu mereka bahwa aku akan menemani mereka di lain hari Zhu Feng dalam hati senang dengan jawaban Huang Xiaolong Huang Xiaolong ah, Huang Xiaolong, Anda menolak seperti yang saya harapkan Saudara Muda Huang, maafkan saya, tetapi Saudara Senior secara khusus meminta saya untuk menggulingkan Anda untuk menemui mereka Jika Anda menolak untuk mengikuti perintah mereka Zhu Feng tampak sangat bermasalah, saat dia melanjutkan Jadi, Saudara Muda Huang, Anda mempersulit saya ah Saya pikir akan lebih baik jika Anda cepat berguling untuk melihat kakak senior Niat membunuh berkedip-kedip di mata binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya, termasuk gajah ilahi Siang Sun Sebelum memasuki Fortune City, Siang Sun telah mengecilkan tubuhnya untuk menyamar sebagai gajah biasa yang tingginya kurang dari 5 meter Tuan perlu berguling untuk melihat mereka Gajah surgawi Siang Sun mencibir dengan dingin, lupakan saja, bahkan Grand Elder dari markas besar Fortune Gate, atau leluhur tidak memenuhi syarat untuk menuntut itu Anda kembali dan memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin melihat guru, mereka dapat berguling ke kerajaan ilahi keberuntungan besok Guru tidak punya waktu untuk mereka sekarang Di puncak kekuatannya, Siang Sun berdiri pada tingkat yang sama dengan yang disebut sebagai leluhur dari markas besar Fortune Gate Di matanya, leluhur markas benar-benar tidak memenuhi syarat Pikiran Zhu Feng menjadi kosong, sedangkan Lu Tai dan Sun Yao tercengang Huang Xiaolong sekarang memiliki seekor gajah dari Tuhan yang tahu di mana dia mendapatkannya Dan dia benar-benar mengatakan bahwa He Fang dan Chen Suguang dapat berguling ke kerajaan ilahi keberuntungan untuk melihat Huang Xiaolong Selain itu, dia secara khusus menyebutkan untuk datang menemui Huang Xiaolong keesokan harinya karena dia sedang sibuk Dan Grand Elders dan leluhur markas besar Fortune Gate juga tidak memenuhi syarat untuk memesan Huang Xiaolong Setelah sepersekian detik tidak mengerti, Zhu Feng tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu Dia mengarahkan jarinya ke Xiaolong dan bertanya, Saudara mudah Huang, dari mana Anda membeli joker ini? Nada suaranya 10 kali lebih besar dari milikmu? Tidak, sebenarnya 100 kali lebih besar Bahkan alis emas atau pisau darah tidak akan berani bercanda tentang Grand Elder di markas, apalagi leluhur Pelawak, void iblis binatang, Feng R, dan yang lainnya menatap Zhu Feng dengan simpatik, karena dia bodoh untuk menertawakan senior Siang Sun, dan memanggilnya pelawak Seperti yang diharapkan orang lain, gajah ilahi Siang Sun mengangkat salah satu kaki depannya dan menabrak Zhu Feng seperti sedang membasuh lalat Tubuh Zhu Feng membuat lengkungan tajam di udara, menabrak banyak toko dan akhirnya tercebur ke kolam tempat tinggal Dia menghilang begitu saja dari pandangan, gajah surgawi Siang Sun bahkan tidak menggunakan pasukan dewa apapun itu murni kekuatan fisiknya Belum lagi, itu kurang dari sepersejuta kekuatan fisiknya Meski begitu, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh manusia kecil Zhu Feng Lu Tai dan Sun Yao hanya melihat sosok kabur melewati mereka, dan di detik berikutnya, tuan muda Zhu Feng mereka pergi Pada saat mereka bisa bereaksi, Zhu Feng mengambang di kolam, dan hati mereka melompat keluar dari tenggorokan mereka Ini, Zhu Feng adalah master realem dewa leluhur Orde Ketiga yang terlambat Namun dia tidak mampu menahan tendangan ringan dari gajah biasa di sisi Huang Xiaolong Apakah gajah ini benar-benar pelawak yang dibeli Huang Xiaolong dari suatu tempat, seperti yang disebutkan Zhu Feng Tapi ini bukan waktunya untuk berspekulasi, karenanya Mereka berdua bergegas menyelamatkan Zhu Feng Tuan muda, Lu Tai dan Sun Yao berteriak Void iblis binatang Subai Seng meniru siang Sun dan berkata, kalian berdua bisa nyahlah Kakinya ditendang, membuat Lu Tai dan Sun Yao terbang Lu Tai dan Sun Yao melihat dari balik bahu mereka ketika mereka merasakan kekuatan yang menakutkan melonjak ke arah mereka dari belakang Detik berikutnya, dua sosok terlihat terbang menembus dinding toko tanpa daya, seperti Zhu Feng Dan, mereka jatuh ke kolam yang sama dengan Zhu Feng 1365, Void iblis binatang Subai Seng juga tidak menggunakan sedikitpun God Force, atau Ki Iblis Korosifnya Dia murni menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi dia menendang sedikit lebih keras daripada gajah ilahi siang Sun Di kolam yang jauh, tiga kelompok gelembung berdeguk di permukaan air, mengirimkan pola riak Beberapa saat kemudian, Zhu Feng memanjat keluar dari kolam mencipratkan air ke sekelilingnya Rambutnya yang basah menempel di wajahnya bersama dengan kotoran dan ganggang dari kolam Zhu Feng terbaring lesu di tepi kolam saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Tendangan siang Sun cukup keras untuk membuat organ-organ dalamnya terbalik Dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan runtuh Tidak lama setelah Zhu Feng, Lu Tai dan Sun Yao juga keluar dari kolam dengan susah payah Mereka tampak lebih menyedihkan daripada Zhu Feng Dengan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka Siang Sun dan binatang iblis kosong Subai Seng memandang ketiga sosok itu dengan dingin Jika Huang Xiaolong akan memerintahkan mereka untuk membunuh orang-orang bodoh ini Mereka akan menjadi abu sekarang, bukannya berbaring di sana dan masih bernafas Namun, tendangan itu cukup untuk membuat mereka lemah untuk sementara waktu Zhu Feng, Lu Tai dan Sun Yao mampu mengangkat kepala mereka setelah batuk darah lagi Mereka memandang dengan takut gajah dan binatang hitam di sisi Huang Xiaolong Kedua binatang ini, terutama gajah itu, mata Zhu Feng melebar ketakutan Apakah mereka binatang leluhur dewa alam tingkat tinggi? Kedua binatang ini pasti memiliki kekuatan dari para master alam dewa leluhur tingkat tinggi Bahkan ada kemungkinan mereka telah mencapai Orde ke-8 atau alam dewa leluhur Orde ke-9 Zhu Feng, Lu Tai dan Sun Yao memiliki pemikiran yang sama hampir bersamaan Huang Xiaolong, aku adalah tuan muda gerbang keberuntungan dunia Vientin Namun anda dengan sengaja membujuk bawahan anda untuk menyerang saya dan melukai saya dengan berat Zhu Feng menekan rasa takut di hatinya dan berteriak dengan marah Aku akan menuntutmu di depan ayah, tunggu saja hukumanmu Bahkan Golden Brow atau Blood Knife tidak dapat menyelamatkanmu kali ini Kamu akan berjongkok di dalam duniaon selama ribuan tahun Void iblis binatang Zhu Bai Seng mengangkat salah satu kakinya Melihat ini, Zhu Feng panik dan bergegas melarikan diri ke langit Lupakan, Huang Xiaolong berkata kepada Zhu Bai Seng Void iblis binatang Zhu Bai Seng mematuhi dengan hormat dan tidak mengejar Zhu Feng Jika Huang Xiaolong tidak akan menghentikannya Void iblis binatang Zhu Bai Seng bermaksud untuk menutup kentut tuan muda ini Selama beberapa ratus tahun dengan satu tendangan Zhu Feng, Lu Tai, dan Sun Yao berlari kembali dengan bingung ke kediaman Zhu Feng Hefang dan Chen Suguang sedang menunggu mereka di balkon baru pada saat itulah Zhu Feng, Lu Tai, dan Sun Yao Merasa aman bersama murid-murid markas besar gerbang keberuntungan ini Zhu Feng tanpa sadar merasa bahwa Huang Xiaolong tidak akan berani menyakiti Hefang dan Chen Suguang tidak peduli seberapa sombongnya dia Huang Xiaolong seharusnya tahu betul bahwa jika dia ingin menyakiti mereka maka dia tidak akan membutuhkan peti mati Tentu saja, dia juga sadar bahwa Hefang dan Chen Suguang masing-masing adalah Master Alam Dewa Leluhur Tingkat Tinggi, Alam Dewa Leluhur Orde Ketujuh dan Puncak Alam Dewa Leluhur Orde Ketujuh Mereka mungkin bisa menghadapi dua binatang tingkat tinggi di sisi Huang Xiaolong, kan? Zhu Feng sudah menyadari bahwa gajah besar itu bukan pelawak Dia sekarang bertanya-tanya dari mana Huang Xiaolong membelinya Kakak senior Hefang, dan kakak senior Chen Suguang Zhu Feng membuat wajah pahit dan mengeluh ketika dia mencapai balkon kediamannya Huang Xiaolong itu, dia Dia berpura-pura sedih dengan tanggapan Huang Xiaolong atas undangannya dan dia batuk darah sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi Wajah Hefang dan Chen Suguang cemberut Mereka duduk di balkon selama ini Oleh karena itu mereka telah melihat dan mendengar semuanya dengan sangat jelas Tubuh Hefang dan Chen Suguang memancarkan udara dingin saat mereka memikirkan kejadian yang baru saja mereka saksikan Gajah itu sebenarnya menyarankan agar mereka bisa berguling ke kerajaan ilahi keberuntungan untuk melihat Huang Xiaolong besok karena Huang Xiaolong tidak punya waktu untuk melihat mereka hari ini Yang lebih menyebalkan adalah gajah itu benar-benar mengatakan bahwa bahkan Grand Elders dan leluhur mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menyuruh Huang Xiaolong berguling Meraja Lela, murid gerbang keberuntungan dunia Vientin saja yang berani sampai tingkat ini Huang Xiaolong tidak hanya tidak menghormati mereka berdua tetapi juga Grand Elders dan leluhur dari markas Fortune Gate Keduanya merobek kain ruang dan muncul 10 meter dari Huang Xiaolong hampir dalam sekejap Mata Hefang menyipit saat dia melihat Huang Xiaolong Dia kemudian melihat kelompok Huang Xiaolong dan tatapannya sedikit lebih lama pada Siang Sun dan Subai Seng Kecantikan Feng Er membuatnya takjub sejenak Markas gerbang keberuntungan memiliki banyak murid perempuan yang cantik tetapi mereka berada bermil-mil jauhnya dari kecantikan Feng Er Huang Xiaolong, kami adalah murid dari markas besar Fortune Gate Anda tidak mematuhi perintah kami meskipun Anda telah mengetahui identitas kami Chen Suguang menyalak Tatapan dinginnya yang tajam tertuju pada Huang Xiaolong saat dia melanjutkan Sebagai murid gerbang keberuntungan Tidakkah kamu tahu aturan gerbang keberuntungan? Tanda seru Beraninya kamu memberontak melawan seniormu Memberontak melawan senior Huang Xiaolong mengulangi dengan tenang Aturan gerbang keberuntungan mana yang menyatakan bahwa murid-murid markas dapat mengeluarkan perintah kepada murid-murid cabang Hefang dan Chen Suguang terkejut Baru kemudian mereka ingat bahwa tidak ada aturan seperti itu di gerbang keberuntungan Namun, murid dari markas gerbang keberuntungan memiliki suasana dunia lain tentang mereka Bahwa mereka dihormati oleh semua cabang gerbang keberuntungan tidak peduli apa Tidak ada murid cabang yang berani menentang mereka Dan kepala gerbang dan leluhur selalu setuju dengan mereka Dengan demikian, Hefang dan Chen Suguang pasti mengharapkan Huang Xiaolong untuk mematuhi mereka karena dia adalah murid cabang Kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai pemberontakan oleh mereka Untuk sesaat, mereka tidak bisa membalas ke Huang Xiaolong Ayo pergi! Huang Xiaolong berkata kepada anggota kelompoknya yang lain Saat dia melewati sisi Hefang, dia berkata kepadanya Jika kamu ingin melihatku, datanglah ke Fortune Divine Kingdom besok Pada akhirnya, keduanya adalah murid dari markas gerbang keberuntungan Belum lagi, para murid ini biasanya memiliki dukungan besar di belakang mereka Saat ini, Huang Xiaolong lebih suka menghindari konflik dengan mereka Oleh karena itu, dia tidak menyuruh mereka untuk berguling ke kerajaan ilahi keberuntungan Namun, Hefang dan Chen Suguang sangat marah Seorang murid cabang telah memberitahu mereka bahwa dia tidak punya waktu untuk mereka Kurang ajar, Hefang berteriak dan jari-jarinya menekuk menjadi cakar Dengan energi hijau yang berputar-putar saat dia melompat ke depan untuk menangkap Huang Xiaolong Ini adalah salah satu seni ilahi gerbang keberuntungan bernama Green Light Power Clothes Tapi tidak lama kemudian, sepasang tangan terulur dan mengunci tangannya di tengah jalan Hefang menoleh untuk melihat dengan ketakutan Dan melihat bahwa seorang pria muda berjubah hitam telah memblokir serangannya Itu adalah Guiyi Tatapan dingin Guiyi bertemu dengan tatapan Hefang Guiyi memutar tangan Hefang Dan sepersekian detik, Hefang berteriak sambil terhuyung mundur beberapa kali Dia mendapatkan kembali keseimbangannya dan melihat sepuluh jarinya yang patah Chen Suguang hendak menyerang juga Tetapi dengan paksa menghentikan dirinya sendiri Setelah melihat keadaan menyesal Hefang Dia menatap Guiyi dengan heran Karakter kuat lainnya Dia, Alam Dewa Leluhur Orde ke-9 Atau Alam Dewa Leluhur Orde ke-9 Bagaimana mungkin, Huang Xiaolong hanyalah seorang murid cabang? Bagaimana mungkin ada begitu banyak master Alam Dewa Leluhur tingkat tinggi di sisinya? Tanda seru Ini adalah peringatan Jika kamu tidak ingin mati, berperilakulah Guiyi memperingatkan dengan dingin Huang Xiaolong dan yang lainnya bahkan tidak menatap Hefang atau Chen Suguang Untuk kedua kalinya saat mereka melesat terbang di udara Wajah Chen Suguang berubah menjadi hijau saat dia berakar di tempat yang sama untuk waktu yang lama Dia tidak berani bergerak bahkan satu inci pun Begitu kelompok Huang Xiaolong menghilang dari cakrawala Hefang bersumpah penuh kebencian Huang Xiaolong, aku, Hefang akan memastikan kamu dikeluarkan dari gerbang keberuntungan Jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan Atau aku akan melepaskan nama keluargaku Nama keluarga saya tidak akan dia Suaranya bergemuruh di langit Dan atap di sekitarnya hancur menjadi debu oleh gelombang suara Su Feng, Lu Tai, dan Sun Yao terkejut saat mereka melihat semuanya dari kejauhan Hefang, seorang master realem Dewa Leluhur Orde ke-7 puncak Sepuluh jarinya terpelintir dan patah Terlebih lagi, dia terhuyung mundur dengan dorongan kecil Selanjutnya, orang yang menghentikan Hefang adalah pria berjubah hitam Yang tidak mencolok di sisi Huang Xiaolong, bukan dua binatang buas Tenggorokan Su Feng tiba-tiba kering Sejak kapan begitu banyak master alam Dewa Leluhur tingkat tinggi Mulai mengikuti Huang Xiaolong Bagaimana itu mungkin? Sudah ada tiga master alam Dewa Leluhur tingkat tinggi Jika Su Feng menghitung pria berjubah hitam dan dua binatang buas Di cabang gerbang keberuntungan dunia Vientin, hanya ada delapan master alam Dewa Leluhur tingkat tinggi Termasuk ayahnya Zhu Yi dan tujuh Leluhur Secara alami, Su Feng tidak tahu bahwa Feng Er dan Gu Yi juga adalah master alam Dewa Leluhur tingkat tinggi Yang lebih penting, gajah Dewa Siang Sun dan binatang Iblis Kosong Subai Seng sebenarnya adalah penguasa alam Raja Dewa Belum lagi, ada lebih dari seribu binatang ajaib, iblis, dan roh jahat dari alam Dewa Leluhur di dalam kuil Sumi Huang Xiaolong Su Feng menekan rasa takut yang naik ke hatinya dan bergegas ke sisi He Fang dan berkata dengan benar Saudara senior, serahkan padaku Gerbang keberuntungan dunia Vientin akan menangkap dan mengadili Huang Xiaolong karena memberontak terhadap seniornya Aku juga akan membuatnya dihukum berat Kakak senior kemudian dapat menanganinya sesuai keinginan Anda Saya akan melaporkan kepada ayah saya tentang tindakan tanpa hukum Huang Xiaolong Mata He Fang suram dan dingin saat dia melihat Su Feng Dia berteriak, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi dan laporkan ayahmu dan tangkap Huang Xiaolong untuk dihukum Wajah Su Feng sangat jelek sejak He Fang meneriakinya Tapi dia menurutinya dengan datar, ya, 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 aku akan segera melapor ke ayahku Sama seperti Su Feng mengeluarkan jimat komunikasinya untuk melapor kepada ayahnya Chen Suguang mengerutkan kening dan berkata Jika alis emas dan pisau darah menolak untuk bekerja sama Maka akan sulit bagi gerbang keberuntungan dunia Vientin untuk menangkap Huang Xiaolong He Fang berteriak dengan marah Alis emas dan pisau darah punya nyali untuk mengabaikan aturan gerbang keberuntungan Untuk melindungi murid-murid mereka dalam keadaan seperti itu Tanda seru Dia berbalik ke Su Feng dan melihat Su Feng berdiri dengan bodoh Jadi dia meraung padanya lagi, kirim pesan ke Zhu Yi segera Dia punya waktu satu jam untuk menangkap Huang Xiaolong untukku Atau kami akan melaporkan masalah ini kembali ke markas Hef, kamu tahu konsekuensinya, bukan? Tanda seru Dalam kemarahannya, He Fang secara langsung menggunakan nama Zhu Yi Daripada menggunakan gelar sopan kepala gerbang Kemarahan membara di mata Su Feng atas sikap tidak hormat He Fang terhadap ayahnya Tetap saja, dia menahannya, dan dengan cepat melaporkan masalah tentang Huang Xiaolong kepada ayahnya Zhu Yi Dia secara alami menghilangkan beberapa detail penting dan bahkan menambahkan versinya sendiri ke narasi insiden itu Untuk menggambarkan Huang Xiaolong sebagai pihak yang bersalah Oleh karena itu, bahkan sebelum Huang Xiaolong mencapai kerajaan keberuntungan ilahi Kepala gerbang keberuntungan Zhu Yi telah menerima laporan Zhu Feng melalui jimat komunikasi Zhu Yi mengira dia salah membaca ketika pertama kali membaca laporan Zhu Feng Jadi dia melihat pesan itu lagi sementara matanya membesar karena terkejut Leluhur alis emas, leluhur pisau darah, leluhur palu petir, leluhur es hitam, leluhur pedang langit, dan leluhur miriat flames Bingung dengan reaksi Zhu Yi Mereka semua berkumpul untuk berdiskusi dan merencanakan strategi untuk menghadapi roh jahat yang ada di dalam tubuh lilu Apakah sesuatu terjadi? Kepala gerbang? Apa yang terjadi? Skyswot Ancestor bertanya dengan rasa ingin tahu Zhu Yi tidak segera menjawab Dia memandang leluhur alis emas dan leluhur pisau darah dengan ekspresi prihatin Ini membuat semua orang semakin bingung dan penasaran Fenger baru saja melaporkan kepadaku bahwa Huang Xiaolong telah kembali Zhu Yi mulai Huang Xiaolong kembali Semua orang terdiam sesaat Bahkan jika Huang Xiaolong kembali Apakah ada kebutuhan untuk ekspresi seperti itu? Beberapa saat yang lalu Bawahan Huang Xiaolong melukai Hefang dan Chen Suguang di kota Fortune Zhu Yi selesai dengan ledakan Apa? Semua orang terkesiap Leluhur S hitam marah dan berbicara secara impulsif Huang Xiaolong benar-benar melanggar hukum Saat dia marah Dia berbalik dan meraung pada leluhur pisau darah Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Huang Xiaolong adalah pembuat onar? Lihat? Dia sudah mulai membuat masalah Bahkan di Fortune City Dia benar-benar membiarkan bawahannya melukai Hefang dan Chen Suguang Tapi dia tiba-tiba berhenti berbicara dan berbalik ke arah Zhu Yi Seolah-olah dia baru saja memahami apa yang dia katakan Mulutnya membuka dan menutup sebelum akhirnya mengeluarkan pertanyaan A apa yang kamu katakan? Bawahan Huang Xiaolong terluka parah Hefang dan Chen Suguang Tanda seru Apakah Anda yakin? Itu adalah bawahannya Hefang dan Chen Suguang masing-masing adalah puncak alam dewa leluhur Orde ke-7 Dan puncak alam dewa leluhur Orde ke-7 Bagaimana bawahan Huang Xiaolong bisa melukai mereka berdua? Leluhur lainnya memiliki ekspresi terkejut yang sama di wajah mereka Kecuali alis emas dan pisau darah Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah telah mengetahui bahwa Huang Xiaolong telah mewarisi posisi tuan rumah hantu Sehingga mereka tahu tentang keberadaan Feng Er, Gui Yi, Gui Er, dan Gui San Tapi keduanya mengerutkan kening dan memiliki kerutan yang dalam didahi mereka Jika Feng Er dan yang lainnya benar-benar melukai Hefang dan Chen Suguang Lalu bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini? Hefang dan Chen Suguang telah datang ke cabang gerbang keberuntungan dunia Vientin di bawah perintah tuan mereka Meskipun tuan mereka bukanlah tetua dari markas besar Fortune Gate, statusnya tidak rendah Sementara itu, Zhu Yi menjelaskan kepada leluhur es hitam, leluhur api segudang, dan yang lainnya Menurut Feng Er, memang bawahan Huang Xiaolong yang melukai Hefang dan Chen Suguang Dia juga berkata, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, terdengar sedikit canggung Dia mengatakan ada tiga penguasa alam dewa leluhur di sisi Huang Xiaolong Apa? Leluhur es hitam? Leluhur miriat flames? Leluhur pedang langit? Dan leluhur palu petir tercengang? Sedangkan leluhur alis emas dan leluhur pisau darah mengangguk ke dalam Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah berpikir dalam hati? Ya, kedengarannya benar, memang Feng Er, Gui Yi, dan Gui Er Selanjutnya, Feng Er memperkirakan bahwa ketiganya kemungkinan besar adalah penguasa alam dewa leluhur Orde ke-9 Zhu Yi menambahkan, Tuan alam dewa leluhur Orde ke-9 Sekali lagi keempat leluhur tercengang Akhirnya, semua mata tertuju pada leluhur alis emas dan leluhur pisau darah Tetapi tidak satu pun dari mereka yang berbicara Tiga penguasa alam dewa leluhur Orde ke-9 Leluhur es hitam menekan gelombang besar kejutan di hatinya dan mendengus dingin Tidak heran dia begitu merajalela dan kurang ajar sehingga dia bahkan berani melukai murid-murid dari markas kartu trufnya adalah tiga bawahan alam dewa leluhur Orde ke-9 ini Apakah dia pikir kita tidak akan menghukumnya karena itu? Feng Er juga berkata, He Fang dan Chen Suguang sangat marah Mereka ingin kita menahan Huang Xiaolong dan menghukumnya dengan berat Kalau tidak, mereka akan kembali dan melaporkan masalah ini ke Eselon yang lebih tinggi di markas Zhu Yi sedang melihat leluhur alis emas dan leluhur pisau darah saat dia mengatakan ini Leluhur es hitam menuntut dengan marah, alis emas, dan pisau darah Kamu masih ingin melindungi Huang Xiaolong Bahkan jika dia muridmu, dia tidak bisa mengabaikan aturan gerbang keberuntungan Belum lagi, tetua markas tidak memiliki niat baik terhadap kita sejak awal Jika He Fang dan Chen Suguang melaporkan masalah ini, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Tanda seru, leluhur alis emas menghela nafas berat di dalam hatinya Tetapi dia harus mengatakan sesuatu, jika kesalahannya terletak pada Xiaolong, kami tidak akan melindunginya tanpa pandang bulu Jika kesalahannya bukan pada Xiaolong, hanya Zhu Feng yang mengaduk masalah Leluhur pisau darah mendengus dingin Leluhur es hitam mencibir dengan jijik Apakah itu atau tidak, kita akan tahu begitu kita menangkap dan menginterogasi Huang Xiaolong Dia seharusnya segera tiba Pada saat ini, Huang Xiaolong telah mencapai pintu masuk Fortune Divine Kingdom Kalian semua menunggu di luar Huang Xiaolong berkata kepada Xiang Sun, binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya Zhu Yi hanya memberi izin kepada sapi kecil itu untuk memasuki kerajaan ilahi keberuntungan di masa lalu Oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak ingin melanggar aturan gerbang keberuntungan dengan membawa orang lain ke kerajaan ilahi keberuntungan bersamanya Ya Tuan, Xiang Sun, Subai Seng, dan yang lainnya mematuhinya dengan hormat Dengan demikian, Xiang Sun dan yang lainnya menunggu Huang Xiaolong kembali di pintu masuk kerajaan ilahi keberuntungan Sedangkan Huang Xiaolong dan si kecil melangkah ke kerajaan ilahi keberuntungan Begitu Huang Xiaolong memasuki kerajaan ilahi keberuntungan Dia bisa segera merasakan dua sumber indera ilahi yang kuat terkunci padanya dan sapi kecil itu Dia mencibir ke dalam ketika dia menentukan sumber dari dua indera ilahi ini Salah satunya adalah Zhu Yi, dan yang lainnya adalah es hitam tua itu Kurang lebih dia bisa menebak mengapa indera ilahi mereka terkunci padanya Sepertinya Zhu Feng cukup efisien Dia telah melaporkan masalah ini kepada ayahnya Zhu Yi dalam waktu yang singkat Sapi kecil itu terbang dengan santai ke kuil dewa majelis dengan Huang Xiaolong di punggungnya Sementara itu, leluhur es hitam mendengus dingin di leluhur pisau darah di dalam kuil dewa majelis Segera setelah dia merasakan Huang Xiaolong di dalam kerajaan ilahi keberuntungan Muridmu setidaknya tidak bodoh karena dia telah memutuskan untuk menyerah Dia setidaknya tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri Dan jika dia melarikan diri maka satu kejahatan lagi akan ditambahkan ke namanya Tanda seru Wajah leluhur pisau darah tenggelam Es hitam perempuan tua Akan lebih bijaksana bagimu untuk tidak mengucapkan sepatah katapun Atau aku mungkin bertindak impulsif dan membagi bawahmu menjadi dua Engah Leluhur palu petir adalah yang pertama retak Sementara leluhur pedang langit memiliki ekspresi aneh di wajahnya Leluhur es hitam menjerit beberapa oktav lebih tinggi Pisau darah, aku akan melawanmu sampai mati hari ini Aliran udara di aula berubah menjadi ganas dan sangat dingin dalam sekejap mata Menutupi seluruh kuil dewa majelis di bawah lapisan es hijau ke abu-abuan yang tebal Seluruh dunia diliputi oleh rasa dingin yang membekukan Leluhur pisau darah membalas dengan keras Ayo, ayo bertarung, siapa yang takut padamu Gelombang tinggi energi merah darah melonjak ke langit Cukup, berhenti Semburan cahaya kemasan dari tubuh leluhur alis emas melintas di aula Menyebarkan udara dingin yang dingin dan gelombang energi merah darah Leluhur es hitam dan leluhur pisau darah keduanya melompat mundur secara bersamaan Apakah benar bagi kalian berdua untuk bertengkar hari demi hari? Apakah anda bahkan menjunjung tinggi citra anda sebagai leluhur dengan perilaku seperti itu? Tanda seru, leluhur alis emas membentak Apa yang akan dipikirkan para murid tentang perilaku nakalmu? Leluhur es hitam mendengus singkat, tetapi tidak mengatakan apapun untuk membalasnya Leluhur pisau darah menyatukan kipisau darahnya yang melonjak, dan tetap diam Keheningan kembali ke aula Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dengan tenang memasuki aula dengan sapi kecil itu Saat dia berjalan dengan malas Saat leluhur es hitam melihat Huang Xiaolong, dia segera melompat keluar dan mulai menegurnya Huang Xiaolong, Su Feng telah memberitahu kami bahwa anda membujuk bawahan anda Untuk melukai berat markas He Fang dan Chen Suguang Berbicara, apakah anda sadar bahwa tindakan anda setara dengan pemberontakan dan pembantaian saudara-saudara yang pantas mendapatkan hukuman mati ribuan kali Tanda seru, pemberontakan, pembantaian saudara-saudara Leluhur es hitam telah memberikan penilaiannya untuk menghukum Huang Xiaolong dengan hukuman mati segera setelah dia melihatnya Belum lagi, dia bahkan tidak mau repot-repot mendengar cerita dari sisinya Mata Huang Xiaolong berkedip karena kedinginan, dan dia mengabaikan leluhur es hitam Dia dengan hormat menghadapi leluhur alis emas dan leluhur pisau darah, dan memberi hormat Tuan, anda segera memanggil saya kembali, jadi apakah ada semacam keadaan darurat? Kemarahan meledak di hati leluhur es hitam sejak Huang Xiaolong mengabaikannya Telapak tangannya menyerang lebih cepat dari yang bisa dia pikirkan Tapi sebelum telapak tangannya bisa menyerang Huang Xiaolong, kipisau blood knife Ancestor memblokirnya Leluhur pisau darah melirik dengan dingin ke leluhur es hitam ketika dia berkata Es hitam perempuan tua, apakah kamu benar-benar ingin aku memotongmu di bawah sampai terbelah? Tanda seru, dia membalas dengan marah, sebagai leluhur dari cabang gerbang keberuntungan Kamu sangat menyadari aturannya, tapi kamu masih menyukai muridmu Begitu tetua markas datang, kalian berdua tidak akan bisa lolos dari hukuman mati Leluhur pisau darah memutar matanya dan mendengus, hukuman mati Kita pasti telah melakukan kejahatan besar aku sangat takut Zui menyela, leluhur pisau darah, Huang Xiaolong adalah muridmu, dan muridmu telah melanggar aturan sekte Bukan hanya itu, kamu menjadi bias dan bermain favorit karena dia adalah murid pribadimu Tindakan anda tidak pantas, bukankah anda setuju? Menurut pendapat Zui, karena Huang Xiaolong telah membujuk bawahannya untuk melukai Hefang dan Chen Suguang Itu adalah kejahatan berat Dan itu adalah kesalahan besar di pihak leluhur pisau darah karena terus-menerus mengabaikan kesalahan Huang Xiaolong Sementara itu, leluhur alis emas memandang Huang Xiaolong, dan matanya melebar keheranan saat dia berseru Xiaolong, kamu, kamu telah menembus ke alam dewa leluhur Tanda seru, Zui, leluhur es hitam, dan yang lainnya tidak dapat melihatnya Tetapi leluhur alis emas dapat mendeteksi perbedaan pada Huang Xiaolong Leluhur es hitam bleng, dan kemudian dia terkejut Apa? Alam dewa leluhur Leluhur pisau darah tergagap Ketika Huang Xiaolong pergi 20 tahun yang lalu, kultifasinya baru saja mencapai puncak alam dewa kuno Orde ke-7 Sedangkan sekarang, dia benar-benar telah menembus alam dewa leluhur Tanda seru, dia sangat ingin bertanya apakah alis emas telah melakukan kesalahan Zui, leluhur es hitam, dan leluhur lainnya juga ragu Ya, Tuan Besar, muridmu cukup beruntung untuk melakukan terobosan ke alam dewa leluhur beberapa hari yang lalu Huang Xiaolong dengan jujur menjawab leluhur alis emas Mendengar jawaban Huang Xiaolong, Zui dan leluhur menghirup udara dingin, dan mata mereka melebar karena terkejut Dia benar-benar menerobos ke alam dewa leluhur Ini, bakat ini, berapa tahun Wang Wei mengambil terobosan ke alam dewa leluhur Lebih dari seribu tahun, mereka belum pernah mendengar tentang kecepatan kultifasi seperti Huang Xiaolong Tuan, mengapa Anda memanggil saya kembali begitu mendesak? Huang Xiaolong mengabaikan yang lain dan bertanya pada leluhur alis emas dan leluhur pisau darah Sama seperti leluhur alis emas dan leluhur pisau darah hendak memberitahu Huang Xiaolong mengenai situasi lilu Leluhur es hitam tiba-tiba membentak Huang Xiaolong, bahkan jika kamu adalah alam dewa leluhur sekarang, itu masih tidak berubah Fakta bahwa Anda membujuk bawahan Anda untuk melukai Hefang dan Chen Suguang Dan itu masih merupakan kejahatan yang membutuhkan hukuman-hukuman mati Di mana tiga bawahan alam dewa leluhur tingkat tinggi Anda Kenapa kamu tidak menyuruh mereka untuk menyerah? Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada leluhur es hitam Kamu benar-benar ingin aku memanggil mereka ke sini Itu benar, suruh mereka masuk ke sini Leluhur es hitam berteriak, jika mereka melarikan diri, maka kejahatanmu hanya akan semakin berat Huang Xiaolong berbicara dengan acu-ta'acu Karena kamu ingin mereka masuk, aku akan menyuruh mereka masuk Dengan mengatakan itu, dia menghubungi Xiang Sun, binatang iblis batal Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya untuk melanjutkan ke kuil dewa majelis Xiang Sun dan yang lainnya melangkah dan melewati lorong kekerajaan ilahi keberuntungan setelah menerima perintah Huang Xiaolong dan terbang langsung menuju kuil dewa majelis Segera, kelompok Xiang Sun mencapai kuil dewa majelis Leluhur es hitam berbalik dan memelototi Xiang Sun, binatang iblis kosong Subai Seng, dan yang lainnya saat mereka melangkah ke olah Apakah anda bawahan Huang Xiaolong yang disebut budaknya? Siapa di antara kalian yang melukai He Fang dan Chen Suguang? Leluhur es hitam menyalak, budak, Xiang Sun, Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gu Yi Er sedikit mengernyit Itu aku? Tapi sebelum Gu Yi bisa menjelaskan bahwa He Fang lah yang pertama kali menyerang Huang Xiaolong Leluhur es hitam memotongnya saat dia berteriak Ini kamu Kalau begitu menyerahlah, aku akan menghapus kultifasimu dulu Es terbentuk di atas telapak tangannya dan menghantam Gu Yi Lapisan udara dingin yang dingin menyebar dan menyelimuti Gu Yi Es merayap di tubuh Gu Yi Saat Gu Yi beberapa detik lagi akan berubah menjadi patung es Dia sedikit terguncang selama sedetik Goski melonjak keluar dengan hantu melolong saat Gu Yi memadatkan energi hantu bawah Dan bertemu dengan telapak tangan leluhur es hitam Gemuruh Di depan mata Zhu Yi dan yang lainnya Puncak leluhur es leluhur ordo ke-10 yang terlambat terhuyung mundur beberapa kali dari tabrakan Sampai dia mencapai sudut aula Leluhur es hitam memandang Gu Yi dengan ngeri saat dia berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya di sudut aula Dia, dia, benar-benar ditolak Ditolak kembali Leluhur pedang langit, leluhur palu petir, leluhur miryat flames, dan Zhu Yi tercengang oleh hasilnya Bukankah di alam dewa leluhur ordo ke-9 Bawahan Huang Xiaolong berjubah hitam ini bukanlah alam dewa leluhur ordo ke-9 Tapi alam dewa leluhur ordo ke-10 Seorang master realem dewa leluhur ordo ke-10 yang terlambat Mereka menghirup udara dingin saat tiba-tiba mereka sadar Leluhur alis emas maupun leluhur pisau darah tidak mengharapkan hasil ini Kapan Gu Yi menjadi begitu kuat? Leluhur api segudang, Zhu Yi, dan leluhur lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Feng Er Dan Gu Yi Er setelah mereka pulih dari keterkejutan sesaat mereka Karena bawahan Huang Xiaolong ini adalah alam dewa leluhur ordo ke-10 Maka gadis memikat ini dan pemuda berjubah hitam lainnya Apakah mereka juga penguasa alam dewa leluhur ordo ke-10? Bahkan jika tidak, tidak akan ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka Aula jatuh ke dalam keheningan Leluhur es hitam, Zhu Yi, dan perhatian leluhur lainnya disematkan pada Feng Er, Gu Yi, dan Gu Yi Er Sementara mereka sepenuhnya mengabaikan gajah ilahi siang sun dan binatang iblis batal Subai Seng Huang Xiaolong, kamu, jangan berpuas diri atau sombong Setelah beberapa detik hening, leluhur es hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pada Huang Xiaolong Bahkan jika Anda memiliki tiga bawahan alam dewa leluhur tingkat tinggi Jika kami bertuju bergandengan tangan, kami mampu menaklukkan kalian semua Tanda seru Dia menoleh ke leluhur alis emas dan berkata Kakak senior alis emas, kita semua tahu bahwa Anda telah menerobos ke alam raja dewa Jadi apakah Anda akan melanggar aturan gerbang keberuntungan Dan secara terbuka melindungi Huang Xiaolong Leluhur pedang langit, leluhur miriat flames, dan leluhur palu petir memandang leluhur alis emas dengan heran Alis emas benar-benar telah menembus ke alam raja dewa Meskipun mereka telah berspekulasi tentang ini Itu tetap menjadi spekulasi belaka dan tidak lebih karena tidak ada dari mereka yang mendapat konfirmasi tentang hal itu Leluhur alis emas mengerutkan kening, dan menatap Huang Xiaolong Xiaolong, Tuan, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan Kata Huang Xiaolong, tatapan tajamnya jatuh pada leluhur es hitam dan Zui Kamu berulang kali mengklaim bahwa aku telah membujuk bawahanku untuk melukai Hefang dan Chen Suguang Dengan setiap kalimat yang kamu ucapkan Tetapi apakah kamu menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri Leluhur es hitam dan yang lainnya terdiam sesaat Karena Zufeng secara pribadi melaporkan masalah ini, bagaimana ini bisa palsu Leluhur es hitam mendengus Huang Xiaolong tidak repot-repot berbicara dengan leluhur es hitam Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebuah batu kecil dan berbicara kepada leluhur alis emas dan leluhur pisau darah Tuan, saya telah mencatat semua yang terjadi dengan batu rekaman ini Anda dapat memahami apa yang terjadi setelah menontonnya Dengan mengatakan itu, dia menyalurkan sedikitpun kekuatan dewa ke dalam batu rekaman Gambar bergerak bersinar dari batu rekaman Selain gambar bergerak, ada juga suara-suara Adegan dimulai dengan Zufeng memalsukan niat baiknya dan mengundang Huang Xiaolong Diikuti oleh Zufeng menyuruh Huang Xiaolong untuk berguling untuk melihat He Fang dan Chen Suguang Setelah Huang Xiaolong dengan sopan menolak undangannya Selanjutnya, semua leluhur dan kepala gerbang bisa melihat Siang Sun dan binatang iblis kosong Su Baizeng mengusir Zufeng, Lu Tai, dan Sun Yao Beberapa saat kemudian, mereka bisa melihat bahwa He Fang dan Chen Suguang menghalangi jalan Huang Xiaolong Ketika He Fang menyerang Huang Xiaolong, Gu Yi telah memutar dan mematahkan jari-jarinya saat melindungi Huang Xiaolong Akhirnya, gambar berakhir dengan kelompok Huang Xiaolong meninggalkan tempat kejadian Setelah mereka selesai menonton gambar batu rekaman, wajah leluhur es hitam dan Zuyi menjadi sangat jelek Terutama, leluhur es hitam sangat marah karena dia telah menggigit keras dan mengeluh bahwa Huang Xiaolong telah mendorong bawahannya untuk melukai He Fang dan Chen Suguang Tetapi faktanya benar-benar berlawanan He Fang yang pertama menyerang Huang Xiaolong, dan Gu Yi hanya mematahkan jari He Fang untuk melindungi Huang Xiaolong Penyebab dan alasannya jelas dan cukup jelas Leluhur es hitam menoleh untuk melihat kedua binatang itu dengan ekspresi jelek, sambil dalam hati mencoba memperkirakan kekuatan mereka Mungkinkah mereka juga menjadi penguasa realem Dewa Leluhur Ordo ke-10? Jika itu masalahnya, maka bukankah itu berarti bahwa Huang Xiaolong sebenarnya memiliki lima bawahan realem Dewa Leluhur Ordo ke-10? Mengapa begitu banyak master alam Dewa Leluhur tingkat tinggi mengikutinya? Tanda seru, apa rahasia Huang Xiaolong yang tidak dia ketahui? Huang Xiaolong mencibir ke dalam saat dia memperhatikan ekspresi leluhur es hitam dan Zuyi Jika bukan demi tuannya, leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah Dia akan memerintahkan binatang iblis kosong Subai Seng untuk menamparkan es hitam tua menjadi berkeping-keping Setidaknya, dia akan meminta Subai Seng menghapus kultifasinya, sehingga dia bisa berhenti mengganggunya di masa depan Hahaha, Black Eyes, kenapa kamu tidak bicara lagi? Bukankah kamu berteriak penuh energi sebelumnya? Bukankah Anda mengklaim bahwa murid saya telah membujuk bawahannya untuk melukai He Fang dan Chen Suguang? Bukankah Anda mengatakan bahwa murid saya harus mati seribu kali? Aku memotongmu perempuan tua, kenapa kamu tidak berteriak sekarang? Leluhur pisau darah mencemoh leluhur es hitam untuk kepuasannya Sekarang, kamu bisa menelan semua kentutmu kembali ke perutmu Blood knife Ancestor menambahkan tikaman lagi dan tertawa terbahak-bahak Wajah leluhur es hitam berubah menjadi hijau, matanya yang marah menatap leluhur pisau darah Tetapi tidak memiliki kata-kata untuk membalas Leluhur alis emas berkata kepada Zhu Yi, kepala gerbang, apakah semuanya jelas sekarang? Zhu Feng sengaja memfitnah Xiaolong Sementara itu, He Fang dan Chen Suguang menggunakan identitas mereka untuk secara sengaja mempersulit Xiaolong Meskipun Zhu Feng adalah tuan muda, perilaku seperti ini tidak pantas, bukan? Sebelumnya, Zhu Yi telah menuduh leluhur pisau darah karena bias terhadap Huang Xiaolong Dan telah menyatakan bahwa tindakan leluhur pisau darah tidak pantas untuk melakukannya Pada saat ini, leluhur alis emas mengembalikan pertanyaan yang sama kepada Zhu Yi Ekspresi leluhur alis emas sangat dingin Huang Xiaolong adalah muridnya, namun Zhu Feng berani menggunakan He Fang dan Chen Suguang Untuk membuat muridnya mendapat masalah besar Apakah orang-orang ini berpikir bahwa dia terbuat dari lumpur dan tidak akan marah? Zhu Yi tampak malu dan tidak nyaman karena leluhur alis emas telah menempatkannya di tempat Dia dengan lemah berkata, leluhur alis emas benar, ajaran putraku kurang Leluhur alis emas yakinlah, saya pasti akan menghukum Zhu Feng sesuai dengan aturan sekte Leluhur alis emas berkata tanpa ekspresi, saya harap begitu Zhu Yi memaksakan senyum canggung, lalu diam Tuan, apakah sesuatu yang serius terjadi bagi Anda untuk memanggil saya segera? Huang Xiaolong mengambil kesempatan untuk bertanya pada tuannya sekali lagi Leluhur alis emas membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana Melihat ekspresi tuannya, Huang Xiaolong mendapat firasat Ini lilu dia dirasuki oleh roh jahat saat dia berada di medan perang iblis ekstrateritorial Dia dalam keadaan koma sekarang Leluhur pisau darah menjelaskan Apa? Wajah Huang Xiaolong menegang Lilu dirasuki oleh roh jahat Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanda seru Huang Xiaolong berkata dengan impulsif Kami mengira kami bisa mengusir roh jahat dari tubuhnya dengan menggabungkan kekuatan kami Tapi suara leluhur alis emas menghilang Tetapi pada akhirnya, mereka gagal mengusir roh jahat dari tubuh lilu Terlepas dari metode yang telah mereka coba Selain itu, bahkan jika mereka akan memberitahu Huang Xiaolong Apa gunanya? Bukannya Huang Xiaolong bisa berhasil menemukan cara untuk mengusir roh jahat itu Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk merahasiakan masalah ini dari Huang Xiaolong Di mana lilu? Huang Xiaolong bertanya dengan cemas Di istana salju yang penuh Leluhur pisau darah menjawab Istana salju penuh Huang Xiaolong berbalik dengan cemas dan terbang keluar dari aula ke Brimming Snow Palace Sapi kecil, Xiang Sun, Su Bai Seng, Feng Er, dan anggota kelompok lainnya bergegas mengejarnya Melihat ini, leluhur es hitam menertawakan Bukankah dia pandai berpura-pura? Dia membuatnya terlihat begitu nyata Seolah-olah dia benar-benar mengkhawatirkan lilu Leluhur pisau darah memelototinya Ayo pergi dan lihat juga Kata leluhur alis emas dan terbang keluar dari aula Leluhur pisau darah mendengus dingin ke leluhur es hitam sebelum terbang di belakang leluhur alis emas Leluhur pedang langit, leluhur palu petir, leluhur miriat flames Dan yang lainnya juga terbang keluar dari aula dan menuju ke Brimming Snow Palace Sama seperti kelompok Huang Xiaolong tiba di Istana Salju Penuh Feng Ying Ying dan sekelompok leluhur dan leluhur suku laut terbang kembali ke dunia Vientin Dengan kecepatan tinggi di ruang luas permukaan dunia Vientin Tuan Dewa Laut, kita akan mencapai dunia Vientin dalam dua hari dengan kecepatan kita saat ini Leluhur keluarga Guo, Guo da berkomentar kepada Feng Ying Ying Haus darah dan kegembiraan berkilauan di matanya saat dia mengatakan itu Juner, kami akan segera kembali ke Vientin World Huang Xiaolong akan segera menemanimu Anda tidak akan kesepian Feng Ying Ying hanya mengangguk sosok Huang Xiaolong entah kenapa muncul di benaknya Adegan di mana Huang Xiaolong mengalahkan Guo Jun dalam upacara Agung Dewa Laut melintas di depan matanya Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hati Sayangnya, Huang Xiaolong bukanlah seseorang yang bisa dia gunakan Akan luar biasa jika dia bisa menjadikan Huang Xiaolong sebagai budak laki-lakinya Huang Xiaolong bergegas melewati pintu saat dia tiba di Brimming Snow Palace Hatinya sakit saat melihat lilu terbaring koma di ranjang batu giok yang dingin dengan kulit pucatnya Li Lu, Huang Xiaolong berteriak, suaranya sedikit serak Dalam beberapa langkah besar, dia mencapai sisi lilu dan memegang tangannya Hati-hati, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah berteriak serempak saat mereka tiba tepat di belakang Huang Xiaolong Mereka sangat tahu kekuatan roh jahat di dalam tubuh lilu sejumlah kecil ki jahat Roh jahat itu bisa membuat alam dewa leluhur tingkat tinggi koma, berakhir seperti lilu Meski begitu, peringatan mereka datang agak terlambat, karena Huang Xiaolong sudah memegang tangan lilu Saat Huang Xiaolong menyentuh tangan lilu, jeritan tajam terdengar dari dalam tubuhnya Riak cahaya hijau muncul di atas tubuh lilu dan mengalir ke Huang Xiaolong melalui tangannya Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah menjadi pucat saat melihat pemandangan ini Leluhur es hitam tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan ini Percikan kegembiraan bersinar di kedalaman matanya ketika dia melihat lampu hijau merembes ke tangan Huang Xiaolong Semua orang dicekam oleh kepanikan saat mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong akan terjerat oleh roh jahat Tetapi Aureate tiba-tiba meledak dari antara alisnya Gelombang kekacauan petir ki yang tidak terlihat oleh leluhur alis emas dan yang lainnya mengalir ke seluruh tubuh Huang Xiaolong Dalam sepersekian detik, lampu hijau dikeluarkan dari tubuhnya sebelum menghilang Pada saat yang sama, roh jahat di dalam tubuh lilu menjerit kesakitan itu jelas terluka Hasil tak terduga ini mengejutkan leluhur alis emas, leluhur pisau darah, dan yang lainnya Apa yang sedang terjadi? Mata sapi kecil itu berkilauan ketika dia melihat cahaya hijau memancar dari tubuh lilu Huang Xiaolong sedikit terkejut melihat lampu hijau dari tubuh lilu Apakah ini roh jahat di dalam tubuhnya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia menjadi bersemangat Apakah kekacauan kipetir Golden Dragon Lightning Pool mengusir ki jahat roh jahat tadi? Tanda seru Kalau begitu, lalu Tapi dia ingat bahwa dia masih belum bisa mengacaukan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool dengan kekuatannya saat ini Oleh karena itu, dia tidak dapat memanipulasi kipetir kekacauan Mata cerah Huang Xiaolong langsung meredup Ekspresi Huang Xiaolong jelas bagi semua orang Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah hendak mengatakan sesuatu Tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik dan bertanya pada sapi kecil itu Xiaoniu, apakah kamu punya cara untuk mengusir roh jahat dari tubuh lilu? Sapi kecil itu melangkah maju dengan kepala bergoyang saat dia berbicara Ada, tapi itu sedikit merepotkan Roh jahat ini kemungkinan besar adalah jiwa mimpi buruk kuno yang jahat Jiwa mimpi buruk jahat kuno Alis Huang Xiaolong berkerut Meskipun Huang Xiaolong tidak tahu apa-apa tentang jiwa mimpi buruk yang jahat Dia tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengusir jiwa ini jika sapi kecil itu mengatakannya Xiaolong, artefak keberuntungan dari markas besar Fortune Gate kami mampu menekan semua kekuatan dewa Bersama dengan menekan dan melenyapkan semua roh jahat dan hantu Jika kita dapat meminjam artefak ilahi keberuntungan Dan memiliki master realem raja dewa tingkat tinggi untuk mengaktifkannya Maka kita dapat menekan dan melenyapkan roh jahat dan ki jahat dari tubuh lilu Leluhur alis emas menyela, namun, tidak mungkin bagi kita untuk meminjam artefak ilahi keberuntungan itu dengan identitas kita Hanya kepala gerbang dan leluhur markas yang memenuhi syarat untuk menggunakannya Leluhur pisau darah menimpali Selain itu, di mana kita akan menemukan master realem raja dewa tingkat tinggi Artefak ilahi keberuntungan Huang Xiaolong merenung sedikit dan bertanya pada sapi kecil itu lagi Jiwa mimpi buruk yang jahat ini, apakah itu sangat kuat? Sapi kecil itu mengangguk setuju, dan menambahkan, ya, itu sangat kuat Itu adalah jiwa yang tidak terdispersi dari suku Nefarious Nightmare Tribekuno Yang terbentuk setelah beberapa juta tahun menyerap energi jahat Semakin kuat jiwa mimpi buruk yang jahat, semakin kuat itu Setelah memiliki korban, ia berusaha untuk bergabung dengan ketuhanan korban Dan secara bertahap melahap jiwa korban Akhirnya ia mengambil alih tubuh korban dan mengubahnya menjadi makhluk jahat Ekspresi Huang Xiaolong sangat berubah Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan sapi kecil itu Maka saat jiwa lilu dilahap, apakah dia akan berubah menjadi makhluk jahat? Setelah itu terjadi, apakah tidak akan ada kesempatan bagi lilu untuk pulih sama sekali? Sapi kecil itu melanjutkan, jiwa mimpi buruk jahat di depan kita ini Memiliki kekuatan dari alam dewa leluhur Ordo ke-10 Jika bukan karena peringkat kaisar lilu yin yang ketuhanan, dan jiwa tangguh, jiwanya akan dilahap bersih saat ini Namun, lilu tidak akan bisa bertahan lama Durasi dan interval mantra bawah sadarnya semakin lama setiap kali dia koma setelah bangun, benarkah? Awalnya, lilu bisa bangun sekali setiap hari Tapi sekarang, dia tetap tidak sadarkan diri selama setengah bulan Miriat Flames Ancestor mengangguk Leluhur api segudang, leluhur pedang langit, leluhur palu petir dan yang lainnya berpikir dalam hati Bahkan kita tidak dapat mengenali roh jahat di dalam tubuh lilu meskipun identitas kita Lalu mengapa sapi ini tahu bahwa itu adalah jiwa mimpi buruk yang jahat? Petik 1 Apa asal usul sapi ini? Berapa lama lilu bisa bertahan? Huang Xiaolong bertanya pada sapi kecil itu dengan cemas Paling lama 6 tahun Sapi kecil itu menjawab Apa? Hanya 6 tahun Huang Xiaolong mengertakan gigi untuk tetap tenang Kalian semua keluar, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Xiaolong Sapi kecil itu berkata kepada leluhur alis emas, leluhur pisau darah, dan yang lainnya Leluhur es hitam mencibir, kamu ingin kami keluar Kamu pikir kamu siapa? Tanda seru Huang Xiaolong menatap tajam ke leluhur es hitam Siang Sun, binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya juga memelototi leluhur es hitam dengan tajam Di ujung penerima dari beberapa tatapan tajam, leluhur es hitam benar-benar bisa merasakan kematian mengjulang di atas kepalanya Pada akhirnya, leluhur es hitam dengan patuh mematuhi sapi kecil itu dan pergi mengikuti di belakang leluhur pisau darah, Suyi, dan leluhur lainnya Di luar, dia sedikit terengah-engah dan tampak sedikit pucat Setelah semua orang keluar dari ruangan, sapi kecil itu mendirikan penghalang kedap suara di atas ruangan Lalu berkata kepada Huang Xiaolong Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa cemas, karena senior Xiaoniu kamu ada di sini Sayang kecilmu akan baik-baik saja Mendengar sapi kecil itu masih ingin bercanda Dia menamparkan kepalanya dan memarahi Bicaralah dengan cepat Sapi kecil itu menggelengkan kepalanya Dan dia melanjutkan dengan acuh-ta'acuh Sebenarnya, kamu sudah menebak cara untuk membantu kekasih kecilmu Anda dapat menggunakan kipetir kekacauan Golden Dragon Lightning Pool Untuk menghilangkan jiwa mimpi buruk yang jahat itu Huang Xiaolong berkata dengan murung Kamu tahu bahwa aku akan dapat mengendalikan kekacauan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool Hanya setelah mencapai alam dewa leluhur tingkat tinggi Jika semuanya berjalan seperti yang dia perkirakan Itu adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi seratus tahun kemudian Tapi Lilu tidak bisa menunggu lama Jika Anda bisa memberi makan Lilu, pelet Buddha Pembudidaya Alam Raja Dewa Itu bisa menekan roh jahat itu Dan memastikan kondisinya tidak akan memburuk lebih jauh Sapi kecil itu berkata dengan lugas Maksudmu? Jika kita memiliki pelet Buddha Lilu dapat menunggu sampai aku menerobos ke alam dewa leluhur tingkat tinggi Dan mengendalikan kekacauan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool Untuk mengusir roh jahat itu Tanda seru Huang Xiaolong sedikit kewalahan oleh harapan yang meningkat di Cakrawala 1370 Pintar Itu benar? Selama Anda bisa mendapatkan pelet Buddha dari Master Realem Raja Dewa Dan memberikannya kepada Lilu Yang lainnya akan jauh lebih mudah Sapi kecil itu melanjutkan sambil mengayunkan ekornya Pada saat kamu menerobos ke alam dewa leluhur tingkat tinggi Kamu akan dapat mengusir roh jahat dari tubuhnya Menggunakan kekuatanmu dan dukungan dari kolam petir naga emas yang kacau Atau jika Anda bisa meminjam artefak keberuntungan dari markas besar Fortune Gate sebelum itu Anda juga bisa menggunakannya untuk melenyapkan roh jahat Huang Xiaolong sedikit lega mendengar kata-kata sapi kecil itu Tetapi dia mengerutkan kening sekali lagi Pembudidaya Buddha langka di dunia ilahi Belum lagi, pembudidaya Buddha Realem Raja Dewa sangat langka Kemana dia harus pergi dan menemukan seorang pembudidaya Buddha alam Raja Dewa? Selain itu, pelet Buddha adalah sumber seorang pembudidaya Buddha Bahkan jika dia bisa menemukan seorang pembudidaya Buddha Realem Raja Dewa Bagaimana dia bisa meminta pelet Buddha mereka dengan santai? Apakah dia perlu melakukan perjalanan ke dunia Buddha? Tapi dengan kekuatannya saat ini, dibutuhkan beberapa ratus milenium Untuk melintasi angkasa dan mencapai dunia Buddha Dunia ilahi lebih besar dari yang bisa dia bayangkan lupakan tentang Ancestor God Realem Masters Bahkan para Master Realem God King akan jarang mengunjungi permukaan dunia lain dalam hidup mereka Meskipun sulit untuk menemukan pelet Buddha pembudidaya alam Raja Dewa Saya tahu tempat yang pasti memilikinya Sapi kecil itu meyakinkan Huang Xiaolong saat dia melihat ekspresinya yang bermasalah Tempat apa? Mata Huang Xiaolong langsung menyala Dunia Agung Buddha Kerajaan Dia menjawab Dunia Agung Buddha Kerajaan Huang Xiaolong belum pernah mendengar tentang tempat ini sampai sekarang Guru? Saya tahu tentang dunia Agung Buddha Kerajaan ini Dan itu adalah permukaan dunia besar yang sangat terkenal di wilayah selatan dunia ilahi Dunia Agung Buddha Kerajaan ini agak mirip dengan medan perang iblis ekstrateritorial Ada lebih dari 10.000 permukaan dunia yang telah membentuk dunia Agung Buddha Kerajaan Meskipun menarik bahwa ada banyak sekte Buddha dan kuil Yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut dunia Agung Buddha Kerajaan Sembilan dari 10 orang yang tinggal di sana adalah pembudidaya Buddha Gajah Surgawi Siang Sun menjelaskan Wilayah selatan dunia ilahi Huang Xiaolong dikejutkan oleh informasi ini Permukaan dunia Vientin terletak di tepi wilayah timur dunia ilahi Dan masing-masing wilayah di empat arah tidak terbatas Tidak heran dia belum pernah mendengar tentang dunia Agung Buddha Kerajaan sampai sekarang Beberapa rumah lelang besar yang didukung oleh kekuatan Super Kerajaan Buddha Dunia Agung Terkadang melelang pelet Buddha dari alam Raja Dewa Sapi kecil itu melanjutkan Meskipun pelet Buddha alam Raja Dewa dijual dengan harga selangit Anda benar-benar dapat membelinya dengan kekayaan Anda saat ini Sapi kecil itu tahu betul seberapa dalam kantong Huang Xiaolong Belum lagi, dia juga menyadari kemampuan Huang Xiaolong untuk memadatkan batu roh dari energi spiritual Sekarang Huang Xiaolong telah menembus ke alam Dewa Leluhur Dia bisa menyingkat batu roh kelas 7 Batu roh kelas 7 dengan energi spiritual kemurnian tinggi adalah harta yang digunakan untuk mengolah dan memurnikan pil Batu roh kelas tinggi sangat populer di mana-mana di dunia ilahi Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai dunia Agung Buddha Kerajaan? Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan yang paling penting Pada akhirnya, Leluh hanya bisa bertahan selama 6 tahun Jika mereka tidak bisa mendapatkan pelet Buddha dalam waktu 6 tahun dan memberikannya kepada Leluh Upaya mereka akan sia-sia bahkan jika mereka berhasil menemukan pelet Buddha alam Raja Dewa di dunia Agung Buddha Kerajaan Dunia Agung Buddha Kerajaan terletak di sisi timur wilayah selatan, sehingga relatif lebih dekat dengan kita Namun, bahkan pada kecepatan tercepat kita saat ini Kita perlu 300 tahun untuk mencapai dunia Agung Buddha Kerajaan Sapi kecil itu menjawab dengan jujur Mata Huang Xiaolong melebar Apa? 300 tahun? Kalau begitu, perjalanan pulang pergi adalah 600 tahun Huang Xiaolong memiliki dorongan untuk mencekik sapi kecil itu Jika dibutuhkan 600 tahun, apa tujuan kentut yang mereka rencanakan untuk pergi ke dunia Agung Buddha Kerajaan? Leluh akan berubah menjadi monster jauh sebelum mereka mencapai dunia Agung Buddha Kerajaan Sapi kecil itu terkekeh, aku belum selesai, kenapa kamu terburu-buru? Belum selesai, kecepatan sapi kecil yang lambat seperti kura-kura membuat Huang Xiaolong memelototinya dengan mematikan Sapi kecil itu berdeham beberapa kali sebelum berkata, sebelum kita pergi, kita bisa pergi membeli kapal terbang kelas atas Jika kita memiliki kapal terbang kelas atas, Siang Sun dan Subai Seng dapat menariknya Kita dapat mencapai dunia Agung Buddha Kerajaan dalam 7 hingga 8 tahun Perjalanan pulang pergi hanya sekitar 15 tahun 15 tahun, hati Huang Xiaolong menerima informasi ini dengan enggan Tapi, meskipun waktu ekspedisi mereka dipersingkat menjadi 15 tahun Leluh masih tidak punya cukup waktu untuk bertahan Huang Xiaolong hendak bertanya ketika sapi kecil itu berkata Biarkan aku istirahat sebentar, aku belum selesai Masih belum selesai bicara Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan menendang pantat sapi kecil itu dengan mata menyala-nyala Sapi kecil itu dengan cepat berkata Sebenarnya, ramuan gajah klan 10.000 gajah juga dapat menekan roh-roh jahat Huang Xiaolong, Feng Er, dan yang lainnya terkejut Ramuan gajah klan 10.000 gajah Huang Xiaolong memandang Siang Sun Siang Sun dengan hormat berkata kepada Huang Xiaolong Benar, Tuan Meskipun ramuan gajah klan 10.000 gajah kami dapat menekan roh jahat Efeknya kecil, dan memerlukan kombinasi teknik rahasia kuno Teknik ini hanya diketahui oleh leluhur tua klan 10.000 gajah kami dan beberapa tetua terkemuka Inilah alasan mengapa Siang Sun tidak menyebutkan metode ini kepada Huang Xiaolong sebelumnya Sapi kecil itu mengangguk, membenarkan kata-kata Siang Sun dan menambahkan Awalnya, teknik rahasia ini memang hanya diketahui oleh Siang Meng dan beberapa anak itu Tetapi di masa lalu, Siang Meng dan saya telah banyak berdiskusi tentang Dao Yang Agung Saya tahu teknik rahasia ini, karena dia pernah menyebutkannya kepada saya Dengan teknik dan ramuan gajah dari alam Raja Dewa, untuk sementara saya dapat menekan roh jahat di dalam tubuh lilu Sehingga tidak dapat menghancurkan lagi malapetaka di dalam tubuhnya selama 30 hingga 40 tahun ke depan 30 hingga 40 tahun Jantung Huang Xiaolong mulai berdetak lebih cepat Selama lilu bisa bertahan selama 30 sampai 40 tahun, maka itu akan memberinya cukup waktu untuk menyelamatkannya Xiaoniu Senior, kamu tahu leluhur tua kita Siang Sun menatapnya, heran Dia tahu bahwa nama asli leluhur tuanya adalah Siang Meng Ekor sapi kecil itu menunjuk ke langit Sapi ini bahkan mengenal kaisar surgawi kuno dan Wu Tian dari suku iblis Bergerak cepat kalau begitu Huang Xiaolong memarahi saat dia mengeluarkan botol ramuan gajah Gat King Realem Dia tidak tahan dengan sapi kecil yang berdiri diam di sana dan meniup trompetnya sendiri tentang kejayaan masa lalunya Sapi kecil itu tersenyum kecut pada reaksi Huang Xiaolong dan berkata Saya tidak membutuhkan seluruh botol, selusin tetes sudah cukup, atau ketuhanan lilu tidak akan tahan Namun, saya membutuhkan Siang Sun di sisi saya untuk membantu saya selama proses tersebut Huang Xiaolong segera menyuruh Siang Sun untuk membantu sapi kecil itu Sapi kecil itu membuka mulutnya dan menyedot selusin tetes eliksir gajah yang berkilauan dari botol berwarna merah darah Tetes ramuan gajah secara terpisah jatuh di dahi, dada, kedua telapak tangan, dan kaki lilu, dan secara bersamaan diserap ke dalam tubuhnya secara bertahap Petir ungu mendesis dari tanduk emas sapi kecil itu saat gelembung cairan petir ungu melayang keluar, menyelimuti tubuh lilu Siang Sun mulai mengedarkan pasukan baptisnya untuk membantu sapi kecil itu Huang Xiaolong menyaksikan semuanya tanpa berkedip, seolah-olah dia takut akan terjadi kesalahan Ruangan itu sunyi senyap, void setan binatang Subai Seng, Feng R, Gui Yi, dan Gui Er dijaga di pintu untuk mencegah leluhur es hitam atau orang lain-lain dari mencoba untuk mengganggu sapi kecil dan siang sun Dalam sekejap mata, dua hari berlalu, lampu hijau di dalam tubuh lilu berkilauan dengan goyah, dan jeritan jiwa mimpi buruk yang jahat itu perlahan-lahan melemah Saat kegembiraan muncul di wajah Huang Xiaolong, beberapa cahaya terang muncul tinggi di udara dunia Vientin Ruang terkoyak dan keluarlah Feng Ying Ying dan leluhur dan leluhur suku laut lainnya Mereka akhirnya kembali ke dunia Vientin Feng Ying Ying dan kelompok leluhur dan leluhur suku laut memandang ke bawah ke berbagai kota besar dan kecil di daratan keberuntungan dari ketinggian di udara Saya harap Huang Xiaolong ada di gerbang keberuntungan Patriar keluarga Guo, Guo si berkata dengan kilatan dingin dan haus darah di matanya saat dia mengjilat sudut bibirnya Leluhur keluarga Guo, Guo da mencibir, dia lebih baik, kalau tidak, kita akan memulai pembantaian dengan alis emas dan pisau darah Huang Xiaolong adalah murid mereka, jadi jika murid itu tidak ada, mereka secara alami perlu menebus kesalahannya Meskipun leluhur alis emas telah menembus ke alam Raja Dewa selama lebih dari satu dekade, masih ada tujuh dari mereka Mereka bisa bermain-main dengan leluhur alis emas sesuka mereka Itu hanya alis emas, dan mereka bahkan tidak terlalu khawatir tentang Blood Knife Ayo, ayo pergi ke kota keberuntungan Feng Yingying memerintahkan dengan penuh semangat Ya, Tuan Dewa Laut Kelompok leluhur dan leluhur suku laut menjawab dengan penuh semangat Kelompok itu bersiul dengan berani ke arah Fortune City tanpa repot-repot menyamarkan gerakan mereka Tidak perlu bagi kita untuk menyembunyikan kehadiran atau motif kita Feng Yingying menambahkan, mereka tidak perlu bersembunyi di dunia Vientin lagi Dia ingin dengan berani menunjukkan kekuatan suku lautnya saat ini kepada Zui, alis emas, dan yang lainnya di gerbang keberuntungan Dia ingin semua orang di gerbang keberuntungan tahu bahwa suku lautnya memiliki tujuh penguasa realem Raja Dewa yang hebat Anggota kelompok lainnya terkejut sekaligus gembira saat mereka menurut Patriar keluarga Feng Feng Kiyun berkata Kepala gerbang keberuntungan Zui, alis emas, dan yang lainnya akan segera mengetahui bahwa suku laut kita memiliki tujuh penguasa alam Raja Dewa yang agung Saya tidak sabar untuk melihat ekspresi Zui, alis emas, dan yang lainnya ketika berita ini mengenai mereka Ekspresi apa yang akan mereka miliki Tanda seru, mereka pasti akan ketakutan sampai kencing di celana Salah satu leluhur tertawa Kelompok itu tertawa keras, tawa mereka bergema di udara Pada saat yang sama, momentum leluhur keluarga Feng Feng Jingqi meningkat, leluhur keluarga Guo, Guo dah mengikuti Segera, tujuh master realem Raja Dewa Suku Laut yang agung terbang menuju kota keberuntungan dengan momentum penuh Langit cerah yang semula cerah tiba-tiba redup saat awan gelap berkumpul Dan guntur bergemuruh seolah-olah badai petir datang dari Cakrawala Para ahli di daratan keberuntungan merasakan tekanan mengerikan dari tujuh penguasa realem Raja Dewa Suku Laut yang agung Mirip dengan gunung raksasa yang menekan dan mencekik mereka Wajah mereka memucat karena dipaksa sujud Setelah itu, bahkan leluhur suku laut melepaskan momentum mereka Meskipun lima leluhur lainnya belum melakukan terobosan ke alam Raja Dewa Kultivasi mereka telah mencapai puncak realem Dewa leluhur Orde ke-10 yang sangat ekstrim Apalagi sinergi momentum kelompok itu melipat gandakan efeknya Ini, ini laut, suku laut, ini, ini adalah aura master realem Raja Dewa Surga, leluhur suku laut sebenarnya telah menembus ke alam Raja Dewa Begitu banyak dari mereka menerobos ke alam Raja Dewa Mereka, mereka ingin, menyerang gerbang keberuntungan kita Beberapa master alam Dewa leluhur gemetar ketika mereka menyadari situasi mereka Suku laut memiliki begitu banyak leluhur yang telah menembus ke alam Raja Dewa Terlebih lagi, dilihat dari situasinya, mereka akan menyerang gerbang keberuntungan Kesadaran ini membuat pasukan dan ahli keluarga yang telah bersumpah setia pada gerbang keberuntungan merasa hancur Jika gerbang keberuntungan dikalahkan, lalu, apa yang akan terjadi pada mereka, dan pasukan yang telah bersumpah setia pada gerbang keberuntungan? Akankah mereka menjadi budak suku laut? Leluhur dan leluhur suku laut tertawa lebih keras melihat wajah ketakutan orang-orang di kota Mereka melaju menuju Fortune City saat mereka mengikuti Feng Yingying Berita kedatangan suku laut dan niat mereka menyebar lebih cepat daripada api Dan segera mencapai Zhu Yi, leluhur alis emas, dan leluhur lainnya Di dalam Fortune Divine Kingdom, Zhu Yi, leluhur alis emas, leluhur pisau darah, leluhur es hitam, dan yang lainnya tampak muram Apa? Leluhur suku laut telah menerobos ke alam Raja Dewa, dan mereka akan menyerang gerbang keberuntungan kita Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka, karena berita ini sangat sulit untuk mereka terima Mereka benar-benar telah lengah Banyak leluhur suku laut telah menerobos ke alam Raja Dewa Bagaimana mungkin? Zhu Yi berteriak dengan suara serak Menurut para murid, setidaknya tujuh leluhur suku laut telah menembus alam Raja Dewa Pisau darah dibujuk Suaranya berat saat dia melanjutkan Para murid tidak akan membuat laporan yang jelek Oleh karena itu kemungkinan besar itu benar Serang gerbang keberuntungan dunia Vientin kami Bukankah Feng Yingying takut dengan pembalasan markas kita? Leluhur es hitam berteriak Yang lain terdiam Markas gerbang keberuntungan Mereka semua sangat menyadari hubungan antara gerbang keberuntungan dunia Vientin dan markas mereka Selama suku laut tidak membantai tanpa pandang bulu Penatua markas yang bertanggung jawab atas daerah ini akan menutup mata terhadap situasi mereka Mari kita keluar dan mengukur tujuan Feng Yingying dan leluhur suku laut Leluhur alis emas berkata dengan sungguh-sungguh Sisanya mengangguk Pada titik ini, leluhur alis emas alam Raja Dewa secara alami adalah tulang punggung mereka Leluhur alis emas, Zhu Yi, dan yang lainnya terbang keluar dari kerajaan ilahi keberuntungan Lalu merobek ruang dan muncul di atas kota keberuntungan Tidak lama setelah mereka muncul Mereka melihat awan gelap bergolak dan gemuruh guntur di ekor kelompok Feng Yingying saat kelompok mereka melaju ke arah mereka Momentum kuat yang datang dari kelompok suku laut mengepul di kelompok gerbang keberuntungan seperti tsunami Leluhur pisau darah dan wajah yang lainnya sedikit pucat Mereka semua adalah penguasa alam dewa leluhur Ordo ke-10 Oleh karena itu mereka dapat langsung menilai bahwa leluhur keluarga Feng Feng Jingyi Leluhur keluarga Guo Guoda dan lima leluhur suku laut lainnya telah menembus alam raja dewa Suku laut tiba-tiba memiliki tujuh penguasa realam raja dewa yang hebat dan itu benar Di depan kekuatan absolut ini, Zhu Yi, leluhur es hitam, leluhur api segudang, dan yang lainnya merasa panik mencengkeram hati mereka Untuk sesaat, pikiran untuk melarikan diri berkelebat di benak leluhur es hitam Namun, dia segera menghentikan pemikiran ini, karena jika dia melarikan diri, maka dia akan dicap sebagai pengkhianat gerbang keberuntungan Kelompok suku laut juga melihat kelompok gerbang keberuntungan Feng Yingying, leluhur dan leluhur dipenuhi dengan kesombongan ketika mereka melihat kepanikan di wajah Zhu Yi dan leluhur gerbang keberuntungan Beberapa saat kemudian, kelompok suku laut berhenti di atas kota keberuntungan, menjaga jarak sekitar beberapa ratus li dari kelompok leluhur alis emas Di salah satu tempat tinggal di bawah mereka, Zhu Feng sangat pucat melihat kelompok Feng Yingying Meskipun dia bisa melihat pemandangan berbeda dari Feng Yingying dari bawah Dia tidak memiliki mood untuk menikmati pemandangan yang memikat ini pada saat yang menakutkan ini Adapun Hefang dan Chen Suguang, mereka telah menjentikan lengan baju mereka dan keluar dari gerbang keberuntungan dengan marah Setelah mengetahui bahwa Zhu Yi dan leluhur tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Huang Xiaolong Mereka telah bersumpah untuk membuat cabang gerbang keberuntungan dunia Vientin membayar tindakan mereka setelah kembali ke markas gerbang keberuntungan Tinggi di udara, Feng Yingying memasang senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Zhu Yi 20 tahun telah berlalu sejak upacara Agung Dewa Laut Lama tidak bertemu, kepala gerbang Zhu Yi masih mempesona seperti biasanya Feng Yingying telah mengembangkan teknik mempesona suku Enchantres Kuno Oleh karena itu terlepas dari keinginan kuat Zhu Yi, napasnya bertambah cepat dengan setiap gerakannya Hei hei, Lord Sigat menyanjungku Bolehkah saya tahu tujuan Lord Sigat datang ke gerbang keberuntungan kita Zhu Yi menjadi tenang dan meremas senyum di wajahnya Feng Yingying berbicara dengan acuh tak acuh Saya ingin membahas dan mengurus beberapa masalah yang ada Pertama, saya ingin gerbang keberuntungan menyerahkan pasukan mereka di daratan keberuntungan Dan mundur dan tetap berada dalam batas kota keberuntungan Kedua, serahkan Huang Xiaolong kepada kami Jangan coba-coba memberi tahu saya bahwa Huang Xiaolong tidak ada di gerbang keberuntungan Meskipun semua orang di kelompok gerbang keberuntungan sangat marah dengan kondisi pertama Feng Yingying Mereka sudah mengantisipasinya Namun, kondisi kedua Feng Yingying untuk menyerahkan Huang Xiaolong benar-benar tidak terduga bagi mereka Serahkan Huang Xiaolong Zhu Yi mengulangi dengan bingung Itu benar, serahkan Huang Xiaolong Leluhur keluarga Guo, Guo da menyelah Mata merahnya tertuju pada leluhur alis emas saat dia berkata Huang Xiaolong dibunuh oleh cucu Guo Jun Oleh karena itu jika kamu tidak menyerahkan Huang Xiaolong Hehehe Apa, membunuh Guo Jun Leluhur alis emas, Zhu Yi Dan yang lainnya benar-benar terkejut Karena Huang Xiaolong telah memerintahkan Patriark 10.000 Klan Gajah Siangtai untuk mengunci seluruh kota Tidak banyak orang dari luar yang menyadari kematian Guo Jun di tangan Huang Xiaolong Selain Feng Yingying, Guo Da, Guo Xi, dan yang lainnya dari kelompok suku laut Hanya Eselon yang lebih tinggi dari suku laut yang tahu tentang kematian Guo Jun Jadi, leluhur alis emas, leluhur pisau darah, Zhu Yi, dan yang lainnya sama sekali tidak mengetahui berita ini Pada titik ini, kelompok gerbang keberuntungan akhirnya mengerti mengapa salah satu syarat suku laut adalah menyerahkan Huang Xiaolong Guo Jun adalah murid jenius nomor satu keluarga Guo Yang penting, Guo Jun adalah paus perak berekor 8 pertama setelah milenium yang tak terhitung jumlahnya Oleh karena itu Guo Jun adalah keluarga Guo, dan jenius berharga dari seluruh suku laut yang telah mereka asuh dengan sangat hati-hati Tapi Huang Xiaolong telah membunuh kejeniusan mereka yang berharga Seluruh suku laut pasti ingin merobek Huang Xiaolong menjadi potongan-potongan kecil saat ini Leluhur alis emas dan leluhur pisau darah tenggelam Di sisi lain, Zhu Yi dan leluhur es hitam sangat senang Huang Xiaolong a Huang Xiaolong, bahkan dua binatang buas anda dan tiga bawahan Yang merupakan penguasa realem dewa leluhur Ordo ke-10 akan menemui kematian mereka kali ini Leluhur es hitam sudah bisa membayangkan pemandangan Huang Xiaolong dan bawahannya diperas sampai mereka meledak sampai mati Zhu Feng sama-sama senang ketika dia mendengar kondisi kedua Feng Yingying sambil menyaksikan seluruh pemandangan terbentang di atas kediamannya yang mewah Setelah jeda singkat, leluhur es hitam memecah kesunyian dan berkata Hanya benar untuk membayar kehidupan untuk kehidupan Karena Huang Xiaolong telah membunuh Guo Jun dari keluarga Guo dari suku laut, kami pasti akan menyerahkannya padamu Harap yakinlah, wajah leluhur alis emas dan leluhur pisau darah berubah sangat suram Karena leluhur es hitam berjanji untuk menyerahkan Huang Xiaolong kepada suku laut Perempuan tua es hitam, Huang Xiaolong bukan muridmu Oleh karena itu kamu bukan orang yang membuat keputusan tentang Huang Xiaolong Leluhur pisau darah melebarkan matanya karena marah Kenapa kamu tidak menyerahkan dirimu ke suku laut dan biarkan mereka bergiliran memotongmu Bergiliran untuk memotong anda, leluhur es hitam melompat dengan putus asa Pisau darah, kamu, kamu gug-gug tua Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Karena Huang Xiaolong telah membunuh Guo Jun keluarga Guo Apakah anda ingin seluruh gerbang keberuntungan diseret olehnya? Anda ingin semua murid gerbang keberuntungan menanggung konsekuensi atas tindakan Huang Xiaolong? Karena anda bersedia melindungi murid anda dengan cara apapun Lalu apakah itu berarti anda akan mengorbankan murid-murid gerbang keberuntungan lainnya? Tanda seru Leluhur alis emas membentak dan memecahkan pertengkaran di antara mereka berdua Cukup Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari tubuh leluhur alis emas Dan momentumnya membuat awan di sekitarnya menjauh Pertunjukan kecil kekuatan ini mengejutkan kelompok suku laut Leluhur keluarga Feng, Feng Jingqi dan yang lainnya secara tidak sadar menyatukan kesombongan mereka sedikit Kekuatan leluhur alis emas lebih kuat dari yang mereka duga Tatapan leluhur alis emas setajam pedang Saat menyapu wajah leluhur es hitam Lalu jatuh pada Feng Yingying Leluhur keluarga Feng Feng Jingqi Leluhur keluarga Guo Guoda dan yang lainnya Saya tidak bisa setuju dengan kedua kondisi anda Pertama, gerbang keberuntungan kami tidak akan menyerahkan pasukan di daratan keberuntungan Dan tetap berada di dalam batas kota keberuntungan Kedua, Huang Xiaolong adalah murid pribadiku Oleh karena itu bahkan jika dia membantai seluruh murid keluarga Guo bersama dengan Guo Jun Maka aku juga tidak akan menyerahkannya padamu Nada leluhur alis emas sekeras besi Aura yang mendominasi mengepul dari tubuhnya Wajah Feng Yingying menjadi gelap mendengar kata-katanya Begitu pula anggota kelompoknya yang lain Leluhur es hitam melompat keluar lagi Kakak senior alis emas Memang benar bahwa Huang Xiaolong adalah muridmu Tetapi Huang Xiaolong juga murid gerbang keberuntungan dunia Vientin Jangan lupa bahwa anda bukan lagi kepala gerbang keberuntungan dunia Vientin Kami Zhu Yi adalah kepala gerbang saat ini Hanya Zhu Yi yang dapat memutuskan bagaimana menghadapi Huang Xiaolong Jika semua orang mulai melindungi murid mereka Terlepas dari kejahatan yang mereka lakukan Lalu apa gunanya aturan sekte kita Apa gunanya memiliki kepala gerbang Zhu Yi berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun Namun, kesunyiannya sendiri menunjukkan bahwa dia berada di pihak leluhur es hitam Sebenarnya, dia tidak puas dengan leluhur alis emas akhir-akhir ini Leluhur alis emas telah mengundurkan diri dari posisi kepala gerbang untuk waktu yang lama sekarang Jadi Zhu Yi tidak senang ketika leluhur alis emas membuat keputusan untuk gerbang keberuntungan Ketika suku laut mengemukakan dua kondisi mereka Dia percaya bahwa alis emas harus menghormatinya dan membiarkan dia membuat keputusan Sebagai kepala gerbang keberuntungan dunia Vientin saat ini Seperti yang dikatakan leluhur es hitam, Huang Xiaolong adalah murid leluhur alis emas Tetapi dia juga murid gerbang keberuntungan dunia Vientin Karena Huang Xiaolong telah menyebabkan masalah di luar Sebagai kepala gerbang saat ini, saya memiliki hak untuk menghukumnya Tidak bisakah aku menghukum Huang Xiaolong hanya karena dia adalah murid leluhur alis emas Petik 1 Pandangan dingin leluhur alis emas menyapu leluhur es hitam dan Zhu Yi Es hitam? Anda mengklaim bahwa saya bias terhadap murid saya Lalu bolehkah saya bertanya aturan gerbang keberuntungan mana yang telah dilanggar oleh murid saya? Leluhur alis emas bertanya dengan dingin Atau apakah Anda mengatakan bahwa murid saya telah melanggar aturan gerbang keberuntungan Karena dia membunuh seseorang dari luar? Kapan gerbang keberuntungan memiliki aturan yang melarang murid-murid mereka membunuh di luar? Leluhur es hitam tercengang Jika muridku melanggar aturan gerbang keberuntungan karena dia membunuh seseorang Bagaimana denganmu? Anda tidak pernah membunuh orang Mengikuti logika Anda, Anda juga telah melanggar aturan Leluhur alis emas menyatakan Leluhur es hitam berdebat Yang dia bunuh Guo Jun Guo Jun keluarga Guo Leluhur alis emas mencibir Jadi, apakah ada aturan gerbang keberuntungan yang melarang pembunuhan Guo Jun dari suku laut? Apakah itu berarti membunuhnya melanggar aturan gerbang keberuntungan kita? Leluhur es hitam tidak dapat menemukan kata untuk membalas Sementara itu, leluhur keluarga Guo Guo dah menjadi tidak sabar dengan pertukaran yang tidak perlu antara anggota kelompok gerbang keberuntungan ini Dia berteriak dengan marah Alis emas, apakah Huang Xiaolong melanggar aturan gerbang keberuntungan atau tidak adalah urusan internalmu? Hari ini, Anda tidak punya pilihan dan harus menyerahkan Huang Xiaolong kepada kami Jika tidak, kami akan menyerang langsung dan membunuh Anda terlebih dahulu Lalu membalikkan gerbang keberuntungan Kami akhirnya akan menemukan Huang Xiaolong dengan cara apapun Sungguh nada yang besar Sebuah suara dingin tiba-tiba bergema mengejutkan semua orang Semua orang terdiam sejenak Detik berikutnya, mereka melihat Huang Xiaolong terbang keluar dari Fortune Divine Kingdom Mengikuti di belakangnya adalah binatang iblis kosong Subai Seng, Feng Er, Gu Yi, dan Gui Er Mata leluhur keluarga Guo, Guo dah dan patriar keluarga Guo Guo si berubah merah begitu mereka melihat Huang Xiaolong Huang Xiaolong, kamu punya nyali untuk keluar dan menghadapi kami Patriar keluarga Guo, Guo si tertawa Ekspresinya terdistorsi dengan rasa sakit dan kebencian Kamu membunuh Junerku, apakah kamu pikir tuanmu, alis emas, akan dapat melindungimu? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu Huang Xiaolong berhenti tidak jauh dari suku laut Dan menatap Guo si tanpa ekspresi Memang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini Kata-katanya membuat mereka bingung Tapi leluhur dan leluhur suku laut segera tertawa terbahak-bahak di udara Terutama tawa leluhur keluarga Guo, Guo dah dan leluhur Guo si adalah yang paling keras Tidak ada yang bisa menyelamatkanku Guo si menertawakan Huang Xiaolong, penuh ejekan Dia tertawa begitu keras sampai perutnya sakit Dan ada air mata di sudut matanya Huang Xiaolong, kamu memiliki selera humor yang tinggi Guo si mengejek dan terus tertawa Aku tahu, Tuan Alis Emasmu, telah menembus ke alam Raja Dewa Tetapi apakah menurutmu mengandalkan kekuatan alam Raja Dewa Orde pertama awalnya dapat membunuhku? Apakah Anda pikir dia bisa menangani kita semua? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting Tujuh leluhur suku laut kita telah menembus ke alam Raja Dewa Jadi dengarkan baik-baik, tujuh dari kita yang telah menembus alam Raja Dewa Raja para Dewa, Raja para Dewa Lupakan Tuan Alis Emasmu Bahkan jika dia mendapatkan bantuan dari dua master realem Raja Dewa Orde pertama Kamu masih akan mati hari ini Menjelang akhir kata-katanya Wajah Guo si sangat melengkung saat dia menjadi lebih bersemangat dan kebenciannya meningkat Dia sangat marah dengan ketidak sopanan dan kebodohan Huang Xiaolong Leluhur es hitam berbicara lagi Huang Xiaolong, kamu telah membawa kekacauan ini pada dirimu sendiri Jadi kuharap kamu tidak akan menyeret gerbang keberuntungan dunia Vientin ke dalamnya Jangan bermimpi menggunakan seluruh gerbang keberuntungan dunia Vientin sebagai perisai pelindungmu Jadi akan lebih baik bagimu untuk patuh dan menerima hukumanmu dari keluarga Guo Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu wajah leluhur es hitam seperti sedang melihat orang mati Di masa lalu, dia telah mengalami leluhur es hitam berkali-kali karena dia adalah guru lilu Tapi kali ini, dia tidak akan berkompromi Tetap saja, itu harus menunggu sampai dia selesai berurusan dengan suku laut Huang Xiaolong, dalam beberapa dekade singkat, Anda telah menembus ke alam dewa leluhur dari puncak alam dewa surgawi Orde ke-10 akhir Oleh karena itu bahkan saya mengakui bahwa Anda memiliki bakat yang mengerikan Feng Yingying berkata dengan suara lembut dan mempesona Awalnya, saya ingin menundukkan Anda sebagai budak laki-laki saya agar Anda mengikuti saya sepanjang hidup Anda Sayangnya, kamu hanya harus pergi dan membunuh Guo Jun Sekarang, aku juga tidak bisa menyelamatkan hidupmu dengan menjadikanmu budak laki-lakiku Karena aku harus menyerahkan nasibmu di tangan leluhur dan patriar keluarga Guo Feng Yingying tampak penuh penyesalan Budak laki-laki, hewan peliharaan jantan Huang Xiaolong menatap wajah menyesal, Feng Yingying, dan tersenyum dengan acuh tak acuh Sepertinya aku harus berterima kasih atas cintamu yang tidak disengaja Tetapi jika aku memilih seorang budak atau pelayan Aku sama sekali tidak akan memilih salah satu dari jenismu Feng Yingying terkejut Dia mengedipkan matanya yang berair ke arah Huang Xiaolong Tersenyum memikat saat dia bertanya dengan penuh minat Kenapa begitu? Huang Xiaolong bekerja sama dan menjawabnya Karena payudara dan pantatmu terlalu besar Dan di atas segalanya, kamu terlalu bau Payudara dan pantat terlalu besar Bau terlalu banyak Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka Mata leluhur pisau darah menjelajahi dada Feng Yingying Dan tawa keluar dari tenggorokannya Tepat, murid yang terkasih Anda telah memahami esensinya terlalu besar Memang tidak baik, mudah melorot Engah, Feng R, Gui Yi, dan Gui R juga gagal menahan tawa mereka Mudah kendor Huang Xiaolong tanpa berkata-kata menatap tuannya Anda mengatakan itu, bukan saya Tuhan, apapun yang terjadi, dia tetaplah dewa laut-dewa, pemimpin tertinggi suku laut Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih sopan? Huang Xiaolong mencoba meredakan suasana Leluhur pisau darah tertawa terbahak-bahak Sipil, mulut lelaki tua ini tidak bisa mengeluarkan kata-kata sipil yang pelin-pelan Huang Xiaolong, kamu mencari kematian Patriar keluarga Feng, Feng Kei Yun berteriak dengan marah Dia meninju ke arah Huang Xiaolong Ukulan melanggar semua batas God Force Laut Biru Es yang menghancurkan bumi melonjak dari tinju Feng Kei Yun Membentuk gambar tinju dengan suara ledakan aneh dengan kekuatan menghancurkan 10 ribu permukaan dunia Dalam sekejap mata, tinju Feng Kei Yun berada dalam jarak beberapa meter dari Huang Xiaolong Ukulan melanggar semua batas ini adalah serangan paling kuat di antara tinju ilahi laut liar Dan tinju ilahi laut liar adalah salah satu seni dewa tertinggi keluarga Feng Sepasang tangan ramping muncul entah dari mana, dan menamparkan dengan gelombang Ki hantu yang dingin dari tangan ini berubah menjadi pasukan hantu yang melolong dan bertabrakan dengan tinju dewa laut liar Feng Kei Yun Rer gemuruh Rer gemuruh Raungan tajam dari pasukan hantu mirip dengan sejuta jarum yang menusuk ke dalam pikiran Feng Kei Yun Tubuh Feng Kei Yun bergetar dan dia melompat mundur beberapa kali Apa yang? Semua orang terkejut dengan hasilnya Mereka semua menoleh untuk melihat siapa yang menangkis serangan Feng Kei Yun Dan tercengang ketika mereka melihat itu tidak lain adalah wanita muda yang mengenakan gaun merah menyala di sisi Huang Xiaolong itu jelas Feng R Uncak alam dewa leluhur orde ke-10 akhir Patriar keluarga Guo Guo si berkata dengan heran Feng Ying Ying Leluhur dan leluhur suku laut serta leluhur es hitam dan Zhu Yi terkejut Feng R ini sebenarnya adalah puncak alam dewa leluhur orde ke-10 Tidak heran kamu berani menghina dan mengolok-olok tuan ini Karena kamu memiliki master realem dewa leluhur orde ke-10 puncak yang melindungimu Feng Ying Ying berkata dengan dingin saat dia pulih dari keterkejutannya Dia melanjutkan Tapi, Anda tidak tahu benar Puncak realem dewa leluhur orde ke-10 akhir adalah sampah di depan master realem raja dewa Feng Ying Ying menoleh ke Feng R dan berkata Nona, Anda tidak perlu mati dengan Huang Xiaolong Saya tidak tahu manfaat apa yang ditawarkan Huang Xiaolong kepada Anda Tetapi jika Anda bersumpah setia kepada saya Saya dapat memberi Anda keuntungan dua kali lipat Feng Ying Ying baru saja menggunakan kekuatan garis keturunan dewa lautnya Untuk menguji Feng R dan telah menemukan bakatnya yang luar biasa Belum lagi, Feng R juga memiliki peluang besar untuk menembus alam raja dewa Ini telah membangkitkan minatnya untuk mengambil Feng R di bawah sayapnya Dengan kata lain, aku seharusnya berterima kasih padamu Nada suara Feng R tiba-tiba berubah acu-ta'acu saat dia berkata Sayang sekali, payudaramu terlalu besar Sayang sekali, payudaramu terlalu besar Nada suaranya persis sama dengan Huang Xiaolong Void iblis binatang Subai Seng, Gui Yi, dan Gui R terkekeh Wajah Feng Ying Ying memuti, lalu hijau Dia menunjuk dengan jari gemetar pada Feng R, Gui Yi, dan yang lainnya Dan berkata kepada leluhur keluarga Feng, Feng Jingqi, bunuh mereka untukku Terutama kupu-kupu malam ini yang tidak tahu apa yang baik untuknya Bunuh kupu-kupu malam ini Dia berteriak Citranya sebagai Lord Sigat telah lama terlempar keluar dari jendela Leluhur keluarga Feng, Feng Jingqi menurutinya Dia melangkah maju dan menatap tajam pada Feng R Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekan di udara Laut besar tanpa batas Tiba-tiba, ada tekanan kuat yang menekan dari atas di udara Seolah-olah itu berasal dari ribuan lautan luas Feng Jingqi telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai Master Realem Raja Dewa Tekanan dari Master Realem Raja Dewa dari tubuh Feng Jingqi melonjak, merobek ruang di sekitarnya Leluhur es hitam senang ketika dia dalam hati meneriakkan Mati, mati, semua pergi dan mati dengan cepat Dia sudah bisa melihat pemandangan darah Huang Xiaolong dan bawahannya melukis semuanya dengan warna merah di bawah telapak tangan Feng Jingqi Lampu emas berkedip di mata leluhur alis emas Saat dia hendak bergerak untuk menyelamatkan Feng R, kaki hitam raksasa berbulu menjulur Kaki raksasa ini mengarahkan dan menendang Feng Jingqi dengan gerakan cepat Pandangan Feng Jingqi kabur, dan di detik berikutnya, dia bertabrakan dengan sesuatu yang besar Dampaknya mengirimnya menembak di udara seperti bola meriam super Namun, tubuh Feng Jingqi melesat ke depan bukannya ke belakang Menabrak langsung ke puncak gunung yang tinggi di luar kota keberuntungan Ledakan, Feng Jingqi menabrak puncak gunung, menghancurkan puncak gunung menjadi reruntuhan Padahal, Feng Jingqi sendiri terkubur di bawah bongkahan batu dan batu Dan tidak ada satupun sudut jubahnya yang terlihat Gerbang keberuntungan dan kelompok suku laut terperangah Rahang kelompok suku laut jatuh saat mereka melihat leluhur keluarga Feng Feng Jingqi Yang terkubur di bawah lapisan bebatuan Feng Yingying, leluhur keluarga Guo Guoda, leluhur es hitam, Zhu Yi, leluhur alis emas Dan leluhur pisau darah terlalu terpana untuk berbicara Lama kemudian, leluhur es hitam dengan tidak jelas bertanya pada leluhur api segudang Suaranya serak karena tenggorokannya yang tiba-tiba kering Haset, yang itu, er benar-benar orang terkuat di suku laut Feng, leluhur keluarga Feng Itu, sepertinya begitu, lidah miriat Flames Ancestor bergetar Mempengaruhi kejelasan kata-katanya Segera, tatapan semua orang berpaling dari Feng Jingqi Keluarga Feng yang terkubur dan jatuh pada binatang iblis kosong Yang tampak mengemaskan Su Bai Seng yang berdiri di samping Huang Xiaolong Kamu, kamu, kamu Suara leluhur es hitam bergetar Dan wajahnya sepucat seseorang yang mungkin telah direndam dalam air selama beberapa tahun Dia berasumsi bahwa binatang iblis kosong Su Bai Seng adalah alam dewa leluhur Ordo ke-10 seperti Gu Yi Tapi sekarang, dia sadar betapa salahnya dia Zhu Yi juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya Dan ada kepanikan di hatinya Feng Yingying terkejut ketika dia melihat binatang iblis kosong Su Bai Seng Dan dia dalam hati mencoba menebak kekuatannya Alam Raja Dewa Orde ke-2 Atau alam Raja Dewa Orde ke-2 pertengahan Mungkin alam Raja Dewa Orde ke-2 yang terlambat Ini, binatang berwarna arang yang tampak mengemaskan ini Sebenarnya adalah master realem Raja Dewa Orde ke-2 Sebenarnya ada binatang realem Raja Dewa Orde ke-2 di sisi Huang Xiaolong Bagaimana, Feng Yingying menggelengkan kepalanya Tidak bisa menerima kebenaran ini Pada saat ini, Feng Yingying menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak mengandalkan alis emas, pisau darah Atau gerbang keberuntungan dunia Vientin Tetapi pada binatang realem Raja Dewa Orde ke-2 Void iblis binatang Su Bai Seng merasa sedikit malu Menjadi pusat perhatian semua orang Dan menggaruk kepalanya sambil berkata Jangan menatapku seperti ini, wajahku akan memerah Semua orang hampir jatuh ke tanah mendengar kata-katanya Mata dingin Huang Xiaolong tertuju pada Feng Yingying Dan kelompok suku laut lainnya Gajah Dewa Siangsun masih berada di dalam istana salju penuh Saat dia membantu sapi kecil itu Untuk menekan roh jahat di dalam tubuh lilu Namun, dengan adanya realem Su Bai Seng Dari Orde ke-3 Dewa Raja Itu sudah cukup untuk membunuh seluruh kelompok suku laut Huang Xiaolong mencibir ketika dia mendeteksi Kepanikan dan ketakutan sekilas Di wajah leluhur keluarga Guo, Guo Da Tujuh penguasa realem Raja Dewa yang hebat Hanya tujuh orang yang baru saja menerobos ke alam Raja Dewa Orde pertama Yang mengancamnya dan gerbang keberuntungan Bahkan jika tujuh dari mereka menggabungkan kekuatan mereka Mereka masih belum cukup untuk melawan binatang iblis kosong Su Bai Seng Itu akan menjadi skenario yang berbeda jika Feng Jingyi, Guo Da Dan lima leluhur lainnya adalah penguasa realem Raja Dewa Orde ke-2 Dalam situasi itu, mereka bisa melawan Su Bai Seng Dengan menggabungkan kekuatan mereka Membunuh mereka, Huang Xiaolong memerintahkan Su Bai Seng Sambil menunjuk leluhur keluarga Guo, Guo Da dan Patriark Guo Si Leluhur keluarga Guo, Guo Da dan murid Patriark Guo Si Melebar ketakutan ketika mereka mendengar perintah Huang Xiaolong Void iblis binatang Su Bai Seng Dengan hormat mematuhi dan melompat lurus ke arah Guo Da dan Guo Si Leluhur dan leluhur Bergandengan tangan untuk membentuk formasi binatang surgawi Dewa Laut Feng Yingying berteriak mendesak Formasi binatang surgawi Dewa Laut adalah salah satu warisan suku laut dari zaman kuno Semakin kuat orang-orang yang membentuk formasi binatang surgawi Dewa Laut Sinergi kekuatan mereka sangat meningkatkan kekuatan formasi Leluhur keluarga Guo, Guo Da segera berdiri di tengah Sementara leluhur dan leluhur suku laut lainnya Mendirikan beberapa lapisan lingkaran di sekitar Guo Da Untuk membentuk formasi binatang surgawi Dewa Laut Gelombang kekuatan Dewa bergegas ke formasi binatang surgawi Dewa Laut Dari leluhur dan leluhur suku laut ini Membuat bayangan di atas langit Gambar nyata dari berbagai binatang ilahi muncul ke langit yang tinggi Formasi berdenyut dengan riak energi yang berdebar-debar Hati Feng Yingying meredah melihat ini Dia menatap Huang Xiaolong dengan senyum mengejek yang samar Huang Xiaolong? Bahkan jika binatang buasmu adalah alam Raja Dewa Orde Kedua Formasi binatang surgawi Dewa Laut kita akan dengan mudah menekannya Dia kemudian menoleh ke Guo Da dan berteriak Bunuh binatang buas ini untukku Bunuh kupu-kupu malam itu Jarinya yang ramping bergetar karena marah saat menunjuk pada binatang iblis kosong Subai Seng dan Feng Er Void setan binatang Subai Seng mencibir dingin Dia melangkah maju dan menamparkan formasi binatang surgawi Dewa Laut dengan cakarnya Ki iblis korosif melonjak seperti binatang buas Menggedor formasi suku laut Gemuruh Dalam sepersekian detik tabrakan Formasi binatang surgawi Dewa Laut hancur menjadi tidak ada Wajah Guo Da berubah beberapa warna lebih putih, dan leluhur dan leluhur lainnya terlempar ke berbagai arah Beberapa leluhur suku laut yang lebih lemah berdarah di mana-mana, bahkan Guo Da yang telah menembus alam Raja Dewa Muntah Darah Guo Da dan yang lainnya jatuh dengan keras ke tanah di lokasi berbeda di kota keberuntungan Zui, leluhur es hitam, leluhur miriat flames, leluhur pedang langit, leluhur palu petir, serta leluhur alis emas dan leluhur pisau darah tersentak melihat pemandangan ini Terutama bibir leluhur es hitam bergetar karena ketakutan dan keterkejutan Wajah Feng Yingying sudah pucat pasti, meski begitu, dia menolak untuk percaya apa yang dia saksikan Dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, tidak mungkin Mengapa? Kenapa seperti ini? Tidak mungkin, aku tidak percaya ini Bahkan jika dia adalah realem Raja Dewa Orde Kedua, tidak mungkin untuk menghancurkan formasi binatang surgawi Dewa Laut Feng Yingying menjerit berulang kali, karena dia sangat gelisah Zui, leluhur es hitam, leluhur api segudang, dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak pada binatang iblis kosong Subai Seng Formasi binatang surgawi Dewa Laut dengan mudah dihancurkan oleh master realem Raja Dewa Orde Kedua Pertengahan ini Bagaimana mungkin? Tanda seru, alam Raja Dewa Orde Kedua terlambat? Tidak, bahkan alam Raja Dewa Orde Kedua yang terlambat tidak akan dapat menghancurkan formasi binatang surgawi Dewa Laut Suku Laut hanya dengan satu gerakan Dengan kata lain, apakah binatang buas yang tampak mengemaskan di sisi Huang Xiaolong ini adalah master realem Raja Dewa Orde Kedua? Dia bahkan mungkin menjadi master realem Raja Dewa Orde Ketiga Awal Alam Raja Dewa Orde Ketiga Awal Semakin Zuyi, leluhur es hitam, dan yang lainnya memikirkannya, semakin masuk akal Ini bisa menjelaskan dengan sangat baik mengapa binatang ini mampu menghancurkan formasi binatang surgawi Dewa Laut Yang jika tidak, tidak bisa dipecahkan bahkan oleh master realem Raja Dewa Orde Kedua Binatang buas ini bukan alam Raja Dewa Orde Kedua Menengah tetapi alam Raja Dewa Orde Ketiga Awal Setelah menghilangkan keraguan di benak mereka, Zuyi, leluhur es hitam, dan yang lainnya tampak seperti terkena struk Leluhur es hitam bergetar hebat Sementara itu, binatang iblis kosong Subaisheng mengulurkan tangan dan meraih leluhur keluarga Guo Guo Da dan Patriark Guo Xi dengan cakarnya, dan melemparkan mereka ke udara Saat Subaisheng mencengkeram mereka dengan erat, Guo Da dan Guo Xi merasa mereka akan meledak sampai mati Api iblis korosif keluar dari cakar Subaisheng dan melilit Guo Da dan Guo Xi Ceritan dan gerutuan bergema di udara Tepat sebelum Feng Yingying, leluhur es hitam, dan yang lainnya Guo Da dan Guo Xi benar-benar terkorosi, dan segera hanya ketuhanan mereka yang akan tertinggal Bukan rahasia lagi di antara kelompok Huang Xiaolong bahwa senior Xiaoniu suka mengunyah para dewa Oleh karena itu, Subaisheng berencana untuk menghancurkan hanya jiwa mereka, sambil menjaga ketuhanan tetap utuh Sama seperti itu, leluhur keluarga Guo, Guo Da dan Patriark Guo Xi terbunuh di depan semua orang Leluhur es hitam hampir tersandung dari atas di udara Saat dia menyaksikan Subaisheng membunuh leluhur dan leluhur keluarga Guo Yang termasuk salah satu dari dua belas keluarga terkemuka suku laut Guo Da dari keluarga Guo berteriak dengan marah Saya adalah Raja Dewa, Raja para dewa Tubuhku abadi, ketuhananku abadi, kamu tidak bisa membunuhku Huang Xiaolong, akan ada hari di mana aku akan memusnahkanmu, anak gup-gup kecil Setelah menerobos ke alam Raja Dewa, mereka telah memahami esoterik kehidupan, mengubah tubuh dan ketuhanan mereka abadi Sebagai contoh bahkan jika lengan, tangan, organ dalam mereka terpotong atau hancur, mereka dapat menumbuhkannya kembali Bahkan jika ketuhanan mereka rusak, itu masih bisa diperbaiki Ini adalah vitalitas menakutkan dari Master Realem Raja Dewa Tidak bisa membunuhmu Void iblis binatang Subaisheng mendengus dengan jijik dan mengejek Meskipun kultifasi Realem Raja Dewa dikatakan abadi Bagaimana itu bisa benar-benar abadi Jika itu masalahnya, maka selama bencana dunia ilahi di masa lalu Tidak akan ada lautan mayat penguasa Realem Raja Dewa Dengan mengatakan itu, api iblis korosif menari dengan penuh semangat dari cakarnya Tubuh Guo Da perlahan-lahan dimakan oleh api hitam Saat dia dibakar, tubuhnya mulai mengembang dengan cepat Melihat ini, api iblis jahat Subaisheng juga tumbuh lebih besar Seketika, kecepatan pembakaran menjadi lebih cepat dari kecepatan tubuh Guo Da yang mengembang Pada akhirnya, Guo Da keluarga Guo dan Patriark Guo Xi dibunuh sama saja Hanya menyisakan ketuhanan mereka Huang Xiaolong tidak diam di samping saat dia dengan cepat mengumpulkan cincin spasial Guo Da dan Guo Xi 1375, Huang Xiaolong dengan santai membuka kedua cincin spasial milik Guo Da dan Guo Xi Matanya berbinar ketika dia melihat tumpukan ramuan spiritual kekacauan, pil spiritual kekacauan, dan gunung batu roh kelas 7 dan kelas 8 12 keluarga terkemuka suku laut telah ada dengan warisan lebih dari 1 juta tahun Jadi orang bisa membayangkan kekayaan mengejutkan yang terkumpul di dalam cincin spasial Guo Da dan Guo Xi Perhatian Huang Xiaolong kemudian beralih ke Feng Yingying, dan leluhur dan leluhur suku laut yang tersisa Jika cincin spasial Guo Da dan Guo Xi memiliki begitu banyak kekayaan Maka cincin spasial Feng Yingying dan leluhur dan leluhur lainnya harus sama-sama berlimpah, bukan? Saat Huang Xiaolong mencoba memperkirakan kekayaan di dalam cincin spasial kelompok suku laut Feng Yingying dan suku laut lainnya pucat pasi Guo Da meninggal Leluhur keluarga Guo, orang terkuat dari suku laut yang diakui, telah mati begitu saja Belum lagi, dia terbunuh tidak lama setelah dia menerobos ke alam Raja Dewa Seorang master realem Raja Dewa adalah eksistensi legendaris di dunia Vientin ini Tapi sekarang, keberadaan legendaris seperti itu telah mati di depan mereka Pemandangan ini merupakan pukulan yang lebih besar bagi leluhur es hitam dan suyi Leluhur es hitam memandang alam Raja Dewa Guo Da yang terbunuh di depannya Dan dampaknya sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan apakah leluhur api segudang itu laki-laki atau perempuan lagi Meskipun Guo Da dan Guo Xi masih memiliki avatar mereka di suku laut Mereka masih dianggap mati karena tubuh utama mereka telah mati Belum lagi, ketika tubuh utama mereka mati Jiwa avatar mereka masing-masing rusak dalam prosesnya Yang pada gilirannya akan membatasi pencapaian avatar mereka di masa depan Sementara itu, Huang Xiaolong telah memasukkan cincin spasial Guo Da dan Guo Xi Kedalam cincin Buddha hantunya sendiri Dia memandang Feng Yingying dan berkata Feng Yingying, kamu memiliki dua pilihan yaitu sebagai berikut menjadi budak bawahanku Feng Er Dia menunjuk Feng Er, atau kamu bisa memilih untuk mati seperti Guo Da dan Guo Xi Huang Xiaolong menyatakan dengan dingin Apa kamu? Apa yang kamu katakan? Tanda seru, ingin aku menjadi budak bawahanmu Feng Yingying berteriak, wajahnya hijau dengan kemarahan yang tak terlukiskan Dan dia gemetar karena amarah yang tak terkendali Jika Huang Xiaolong memberinya pilihan untuk menjadi budaknya Maka dia tidak akan begitu marah Tapi Huang Xiaolong ingin dia menjadi budak bawahannya Feng Er Ini benar-benar menjijikkan, aku ingin kamu mati Feng Yingying berteriak ketika tongkat dewa laut muncul di tangannya Dan dia menyerang Huang Xiaolong Tongkat dewa laut diselimuti cahaya yang cemerlang Feng Yingying terlalu gelisah untuk mengingat bahwa makhluk iblis kehampaan Subai Seng Masih berada di sisi Huang Xiaolong Dan dia menerjang ke depan untuk membunuh Huang Xiaolong Bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya Ketika Feng Yingying menyerang Huang Xiaolong memberi isyarat kepada Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya untuk tetap diam Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya lurus ke tongkat dewa laut Feng Yingying Mendering, kekuatan yang kuat meledak dari tinju Huang Xiaolong yang diselimuti cahaya kemasan Sementara tongkat dewa laut di tangan Feng Yingying memancarkan cahaya biru es yang menyilaukan Yang lain menyaksikan Feng Yingying dipukul mundur karena tabrakan Dan dia kehilangan keseimbangan Leluhur dan leluhur suku laut tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat Ini, dewa laut dewa mereka adalah puncak alam dewa leluhur Orde Ketiga Awal Namun dia ditolak kembali oleh Huang Xiaolong Bukankah Huang Xiaolong baru saja menerobos ke alam dewa leluhur Tapi kekuatan tempurnya Feng Yingying memandang Huang Xiaolong dengan tak percaya Saat dia pulih dari kegilaannya Dia melihat tinju kanan Huang Xiaolong Dan dia terkejut melihat sangat sedikit goresan kecil di atasnya Tongkat dewa lautnya hanya meninggalkan beberapa goresan di kulit Huang Xiaolong Tongkat dewa laut diklaim sebagai senjata suci paling tajam dari suku laut Namun itu baru saja menembus kulit Huang Xiaolong Selain itu, bagaimana mungkin Huang Xiaolong lebih kuat darinya Sementara Feng Yingying masih sok dan tidak percaya Sosok Huang Xiaolong berkedip Dan sekali lagi dia mengayunkan tinjunya ke arahnya Tinju kanan Huang Xiaolong meledak dalam cahaya kemasan yang mengejutkan Kanon domain logam, matahari yang menggenang emas Ini adalah salah satu jurus terkuat dari kanon domain logam leluhur alis emas Seluruh kota keberuntungan ditutupi cahaya kemasan Menghalangi semua warna lain cahaya kemasan yang bersinar ini Mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa Feng Yingying bingung Tetapi dengan cepat mengedarkan setiap ons kekuatan garis keturunan dewa lautnya Dewa laut turun ke dunia Dia berteriak Cahaya yang mengejutkan mulai bersinar dari dadanya dan mekar keluar Sementara cincin cahaya muncul di belakangnya Pada saat yang sama Tongkat dewa laut di tangannya bersenandung dan bergetar Saat binatang laut terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu Feng Yingying mencengkeram tongkat dewa laut Sampai buku-buku jarinya memutih Dan tidak menyadari apa yang dia lakukan Dia berhasil menembakkan seberkas cahaya dari hantunya Sinar cahaya ini menghantam langit cahaya kemasan Huang Xiaolong Gemuruh Ledakan gemuruh begelombang bergema di udara Huang Xiaolong dan Feng Yingying keduanya melompat mundur Dan secara bersamaan terhuyung beberapa langkah ke belakang Kali ini hasil imbang Itu hasil imbang Meskipun Feng Yingying telah menggunakan kekuatan garis keturunan dewa lautnya Dan telah menggunakan hantu dewa laut Itu masih seri Meskipun demikian Dia telah berdiri teguh dan melawan Huang Xiaolong Dalam keadaan yang begitu mengerikan Tetapi hasil ini tidak dapat diterima oleh Feng Yingying Karena dia tahu bahwa Huang Xiaolong dapat berubah menjadi naga ilahi primordial Kekuatan Huang Xiaolong akan meningkat secara luar biasa Jika dia berubah menjadi naga ilahi primordial Seperti yang diharapkan, Huang Xiaolong mengeluarkan raungan naga tepat di depan Feng Yingying Dengan goyangan, tubuhnya berubah menjadi naga ilahi primordial Dibandingkan dengan terakhir kali Tubuh naga ilahi primordial Huang Xiaolong lebih tebal Dan sisik naga biru berkilau cerah Naga tanpa batas mungkin menyebar Turun Huang Xiaolong sudah berada di atas Feng Yingying saat dia berubah menjadi naga ilahi primordial Cakar naga seukuran bukitnya menghantam Feng Yingying Huang Xiaolong tidak memiliki kesabaran untuk terlibat dengan Feng Yingying Oleh karena itu dia telah berubah menjadi naga ilahi primordial Untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin Huang Xiaolong, kamu berani menyakiti dewa laut lor kita Kelompok leluhur dan leluhur suku laut berteriak marah dan bergegas menuju Huang Xiaolong Namun, sebelum mereka bahkan bisa mencapai Huang Xiaolong Mereka tersapu mundur oleh tinju binatang iblis Kosong Subai Seng Feng Yingying memandangi cakar naga yang jatuh di atasnya seperti bukit Dan wajahnya menjadi lebih pucat Dia dengan hirup pikup mendorong kekuatan garis keturunan dewa lautnya hingga batasnya Dan memanggil armor dewa lautnya untuk melindungi seluruh tubuhnya Sambil menyalurkan semua kekuatan dewanya ketongkat di tangannya dan menunjuk ke atas Tapi itu sia-sia Dalam sepersekian detik, Feng Yingying terkena dampak yang besar Menghancurkannya ke tanah Tanah di bawah bergetar hebat, mengangkat tirai debu Yang lain melihat Feng Yingying terbaring di lubang berbentuk manusia Dengan tangannya memegang ratong kat dewa laut Dengan goyangan, Huang Xiaolong kembali ke bentuk manusianya Dan memandang Feng Yingying dengan acuh tak acuh Feng Yingying, apakah kamu sudah memikirkannya? Jadilah budak bawahanku Feng R, atau mati? Dia menambahkan, Anda punya satu menit untuk menjawab Berdasarkan kekuatan Huang Xiaolong saat ini Dia bisa mengendalikan kultifator di bawah penguasa realem Raja Dewa Orde keempat dengan cacing neneknya Namun, Feng Yingying memiliki garis keturunan Dewa Laut Oleh karena itu mengendalikannya tidaklah mudah Belum lagi, dia memiliki si God Divine Armor yang melindunginya Feng Yingying tertawa ketika dia berjuang keluar dari lubang Wajahnya berubah Huang Xiaolong, bahkan jika aku mati Aku tidak akan menjadi budakmu Apalagi budak bawahanmu Karena begitu, kilatan dingin bersinar di mata Huang Xiaolong Tepat ketika jari Huang Xiaolong menunjuk untuk membunuh Feng Yingying Tiba-tiba, rasa kematian dan bahaya yang kuat mencengkeram hatinya Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang Lebih cepat dari kilat itu sendiri Mencapai Huang Xiaolong dalam sepersekian detik Dan menebas dari kepala Huang Xiaolong ke ujung kakinya Tuan, hati-hati Void iblis binatang Su Bai Seng meraung Pada saat yang sama, cakarnya membesar beberapa ratus zang Untuk memblokir sinar cahaya pedang yang menakutkan Agar tidak mengenai Huang Xiaolong Ki iblis korosif berubah menjadi lautan gelombang marah Pada saat ini, binatang iblis kosong Su Bai Seng Tidak lagi menahan kekuatannya Kekuatan Master Realem Raja Dewa Orde Ketiga Yang terlambat melonjak ke level tertinggi Bang, sinar cahaya pedang menembus lautan ki iblis korosif Dan menebas cakar binatang iblis kosong Su Bai Seng Zee, darah berwarna hitam menyembur keluar dari garis retakan Yang muncul di cakar binatang iblis kosong Su Bai Seng Berceceran ke tanah seperti hujan batu yang menghantam tanah Void iblis binatang Su Bai Seng mengeluarkan gerutuan rendah Saat tubuhnya terhuyung mundur dari tabrakan beberapa li Sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya Gerbang keberuntungan dan kelompok suku laut menjadi lengah Dan sangat terkejut Karena semuanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga Mereka terkejut karena kekuatan binatang iblis kosong Su Bai Seng Lebih kuat dari yang mereka perkirakan Di sisi lain, sinar cahaya pedang yang melesat Entah dari mana sebenarnya telah mengusir binatang iblis kosong Su Bai Seng Selain itu, Orde Ketiga God King Realem Void binatang iblis Su Bai Seng Memanggil Huang Xiaolong Tuan Petik 1 Sementara semua orang dalam keadaan sok Ada secerca cahaya lembut di kehampaan saat Seorang pria parubaya mengenakan jubah berwarna kuning Tanah muncul di depan mereka Ada lambang sembilan naga di dada jubahnya Tubuhnya secara alami memancarkan momentum kuat Yang melampaui binatang iblis kosong Su Bai Seng Mata Huang Xiaolong menyipit saat dia melihat pria parubaya itu Meskipun binatang iblis kosong Su Bai Seng adalah realem Raja Dewa Orde Ketiga yang terlambat Kekuatan pertempurannya lebih tinggi Sebanding dengan master realem Raja Dewa Orde keempat awal Tapi pria parubaya ini telah melukai Su Bai Seng hanya dengan seberkas cahaya pedang Kemudian, pria parubaya ini setidaknya adalah alam Raja Dewa Orde keempat yang terlambat Paling tidak, puncak realem Raja Dewa Orde ketiga akhir jika bukan alam Raja Dewa Orde keempat yang terlambat Kelompok suku laut terangkat dari keputusasaan mereka ketika mereka melihat jubah kuning pria parubaya itu Dan mereka sekarang penuh dengan kegembiraan dan ekstasi Feng Ying Ying, serta leluhur dan leluhur suku laut dengan cepat bergegas untuk menyambut pria parubaya itu Dan berlutut dengan hormat untuk memberi hormat Salam utusan Istana Kaisar IX Nagatuan Seperti yang diharapkan, pria parubaya itu ada di pihak suku laut Kilatan dingin berkedip di mata Huang Xiaolong Leluhur alis emas, leluhur pisau darah, Zhu Yi, leluhur es hitam, dan saraf lainnya tegang Jelas, mereka sudah tahu identitas pria parubaya ini Utusan IX Nagat mengangguk pada Feng Ying Ying dan suku laut lainnya dan berkata Saya pernah mendengar bahwa seorang murid dari suku laut dunia Vientin telah mewarisi garis keturunan dewa laut Oleh karena itu, Eselon yang lebih tinggi mengirim saya untuk menyelidiki masalah ini Kalian semua bangkit, Feng Ying Ying dan yang lainnya dengan hormat mematuhinya, dan berdiri Tatapan utusan IX Nagatu pada Feng Ying Ying Dia mengangguk dengan penghargaan dan berkata Kamu adalah generasi baru dewa laut suku laut di dunia Vientin yang telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan dewa laut, kan? Tidak buruk, tidak buruk, kamu bisa mengikutiku kembali ke Istana Sembilan Naga Wajah Feng Ying Ying bersinar dengan sukacita, dan dia tampak menawan saat dia berkata Terima kasih, utusan Tuan Sembilan Naga Dia kemudian berbalik dan memelototi Huang Xiaolong dengan penuh kebencian Tapi, utusan Tuan Sembilan Naga, jika kamu datang selangkah terlambat, aku akan dibunuh oleh orang ini Utusan Sembilan Naga tersenyum tipis Jangan khawatir, aku akan membunuh semua orang ini Murid Istana Kaisar Sembilan Naga ku bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu Tatapan dinginnya tertuju pada binatang iblis kosong Subai Seng saat dia melanjutkan Binatang iblis kosong di neraka Saya hanya berencana untuk memperbaiki tungku pil ilahi kuno, dan membutuhkan darah binatang ajaib neraka tingkat tinggi Darahmu benar Nada suaranya menyiratkan bahwa dia hanya perlu beberapa tebasan untuk membunuh binatang iblis kosong Subai Seng Tatapannya kemudian beralih ke Huang Xiaolong Faktanya, saya sangat ingin tahu, bagaimana alam dewa leluhur orde pertama yang terlambat Seperti Anda berhasil menjinakkan binatang ajaib realam raja dewa orde ketiga yang terlambat Tentu saja, aku akan tahu begitu aku menangkapmu dan mencari jiwamu Di kejauhan, kegembiraan muncul kembali di hati leluhur es hitam di asap Huang Xiaolong yang akan datang Dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang tidak terduga ini, setelah emosi yang naik turun hari itu Bahkan surga ingin Huang Xiaolong mati Dalam sekejap, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah tiba di sisi Huang Xiaolong Orang ini adalah utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga, dan meskipun dia hanya utusan tingkat rendah Murid yang dipilih untuk menjadi utusan khusus semuanya sangat berbakat Lebih penting lagi, kultivasi mereka harus setidaknya alam raja dewa orde keempat ke atas Leluhur alis emas memperingatkan Huang Xiaolong Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menambahkan Xiaolong, tuan dan binatang iblis kosong akan memblokir utusan khusus ini, jadi kamu cepat lari Istana Kaisar Sembilan Naga adalah kekuatan di belakang suku laut Leluhur pisau darah menambahkan, takut Huang Xiaolong belum menemukan hubungan antara suku laut dan Istana Kaisar Sembilan Naga Gelombang kesedihan memenuhi hati Huang Xiaolong ketika leluhur alis emas memintanya untuk melarikan diri Sementara dia dan Subai Seng akan memblokir utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga Leluhur alis emas tuannya hanyalah alam raja dewa orde pertama Oleh karena itu kekuatannya tidak cukup jika dibandingkan dengan utusan khusus Istana Kaisar Kaisar Sembilan Naga dari alam raja dewa orde keempat Satu-satunya hasil dalam memblokir utusan ini adalah kematian gurunya Tapi leluhur alis emas masih memutuskan untuk melindunginya Huang Xiaolong memandang utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga Dan cahaya dingin bersinar di kedalaman matanya Karena utusan tingkat bahwa Istana Kaisar Sembilan Naga memiliki kekuatan alam raja dewa orde keempat Jelas bahwa Istana Kaisar Sembilan Naga adalah kekuatan super dari dunia ilahi Utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga mencibir sambil menatap Huang Xiaolong dan mengejek Lari Tak satupun dari kalian akan melarikan diri hari ini Kalian semua akan mati di sini Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata kepada leluhur alis emas Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dengan membunuhmu terlebih dahulu Dalam sekejap cahaya, pisau raksasa muncul di tangannya Tubuh pedang raksasa itu lebar dan memancarkan rasa dingin yang menakutkan dengan jiwa yin yang melilit di sekitarnya Itu akan mendorong seseorang untuk bertanya-tanya tentang jumlah nyawa yang dipetik oleh pedang ini Untuk memiliki energi jiwa yin yang begitu padat Retas pedang hebat raja hantu Pedang besar utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga tiba-tiba menebas leluhur alis emas Dentang Suara tajam mengguncang dunia saat deretan gambar Bila memotong leluhur alis emas dari atas Jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya dengan ganas Memamerkan taring mereka seperti pedang dari neraka Seperti pedang kematian Kanon domain logam Gagak emas menembak ke arah matahari Wajah leluhur alis emas menegang Tetapi serangan baliknya datang dengan cepat Saat dia mengeksekusi serangan terkuat dari metal domain Canon miliknya Golden Crow shooting menuju matahari God Force elemen logam yang melonjak membentuk gagak emas kuno yang sangat besar Yang melesat seperti pedang paling tajam ke arah deretan gambar pedang Tapi itu tidak berguna Barisan gambar pedang besar raja hantu merobek gagak emas kuno yang sangat besar dalam sekejap mata Dan menyerang leluhur alis emas dengan momentum yang tak terbendung Perasaan kematian yang kuat dan intens menyelimuti leluhur alis emas Saat leluhur alis emas hampir dilubangi oleh gambar pedang Raungan binatang buas tiba-tiba mengguncang langit Void setan binatang Subaisheng membuka mulutnya Dan meludahkan sinar yang terbentuk dari kisetan korosif ke deretan gambar pisau Di bawah sinar cahaya iblis ki yang korosif Deretan kekuatan gambar pisau sangat melemah Dan akhirnya menghilang Pada saat yang sama, Subaisheng dipaksa mundur berulang kali dari benturan Saat dia menangani serangan utusan khusus itu Huff, mari kita lihat berapa banyak trik yang kamu miliki Utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga mendengus dingin Saat pedang besar di tangannya meretas ke dalam binatang iblis kosong Subaisheng dan leluhur alis emas Feng Er, Huang Xiaolong, dan yang lainnya dengan cepat mundur ke jarak yang aman Meskipun Feng Er, Gui Yi, dan Gui Er sangat ingin membantu leluhur alis emas Pertempuran antara penguasa realem Raja Dewa berada di luar kemampuan mereka Utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga terus-menerus meretas berulang kali dengan kecepatan tinggi Dan seluruh langit dipenuhi dengan bilaki Pada satu titik, leluhur alis emas terkena salah satu bilaki Dan dia tertembak ke belakang sambil memuntahkan darah Meskipun binatang iblis kosong Subaisheng bernasib lebih baik darinya Dia juga berdarah dari ki pedang yang tak terhindarkan Kelompok leluhur dan leluhur suku laut bersorak keras Saat utusan Dewa Sembilan Naga mengalahkan binatang iblis kosong Subaisheng dan leluhur alis emas Utusan Dewa Sembilan Naga yang perkasa Feng Yingying sombong saat dia menatap Huang Xiaolong dengan provokatif Dan berpikir, tunggu sampai utusan Tuan Sembilan Naga mengemasi binatang itu Setelah itu, Huang Xiaolong tidak lebih dari sepotong daging di talenan yang bisa dia potong dan potong sesukanya Niat membunuh dan kebencian meningkat di hatinya Saat dia ingat bahwa Huang Xiaolong telah memberinya pilihan untuk menjadi budak pembantu bawahannya Feng Er Huang Xiaolong dan Feng Er kau kupu-kupu malam Tunggu saja segera, aku akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit dengan tangan kosong Terutama kupu-kupu malam bernama Feng Er Pelayan kecil itu berani mengejek dan mengejeknya Dia pasti akan menyiksanya, pelayan itu tidak akan mati semudah itu Dia akan membawanya kembali ke suku laut terlebih dahulu Dan membiarkan semua murid laki-laki suku laut bergiliran bersamanya Siksa dia beberapa ratus tahun Saat Feng Yingying terus memanjakan fantasi dan rencananya yang penuh dendam untuk Feng Er Dia menjadi semakin bersemangat dan matanya berkilauan dengan sinar berbisa Gemuruh Ledakan yang menghancurkan bumi menyentak Feng Yingying kembali ke masa sekarang Ketika dia melihat ke arah sumbernya Binatang Iblis Kosong Subai Seng telah jatuh ke belakang saat pedang kiutusan Sembilan Naga telah mengalahkannya Void Iblis Binatang Subai Seng menabrak sudut kota keberuntungan Tanah bergetar dan retak di bawah tubuhnya Melihat ini, utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga berpaling dari Binatang Iblis Kosong Subai Seng dan memandang Huang Xiaolong Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai dingin saat dia berkata dengan lemah Nak, giliranmu Apakah Anda siap untuk pencarian jiwa? Jangan takut, saya akan menggunakan metode unik Istana Kaisar Sembilan Naga untuk mencari jiwa Anda Paling buruk, kamu mungkin berubah menjadi bodoh begitu aku selesai denganmu Dengan mengatakan itu, tangan kanannya tertekuk menjadi cakar saat dia meraih Huang Xiaolong dari seberang angkasa Dia yakin bahwa Huang Xiaolong akan menjadi mangsa yang mudah karena dia hanyalah alam dewa leluhur orde pertama yang terlambat Tepat ketika cakar utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga mengulurkan tangan untuk meraih kepala Huang Xiaolong Trompet gajah tiba-tiba bergemuruh di angkasa, seolah-olah itu berasal dari zaman yang jauh Trompet siangsun mengembun menjadi gelombang suara yang kuat yang menyapu tanpa ampun utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga dari Kerajaan Ilahi Keberuntungan Wajah utusan khusus itu menunjukkan sedikit ketakutan dan dia segera melompat ke tempat yang lebih aman Sambil menebas ke arah gelombang suara yang masuk menggunakan pedang besar Raja Hantunya Jiwa pemisah pedang surgawi, sinar raksasaki pisau destruktif ditembakkan Serangan ini lebih kuat dari serangan sebelumnya Faktanya, itu berkali-kali lebih kuat daripada serangan yang telah mengalahkan Subai Seng Tapi bilaki yang begitu kuat hanya tersebar oleh gelombang suara di depan mata semua orang Gelombang suara bertabrakan dengan utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga dengan kecepatan yang mengejutkan Dan dia dipukul mundur, sementara leluhur dan leluhur suku laut menatapnya dengan mata terbuka lebar Tapi tiupan trompet gajah lainnya mengguncang udara saat seekor gajah setinggi beberapa ratus zang muncul di depan semua orang Gajah raksasa itu mengayunkan belalainya yang panjang dan memukul utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga seperti sedang memukul sampah Pa, utusan Istana Kaisar Sembilan Naga setengah terkubur di gunung yang jauh seperti tiang panjang Batu-batu memantul kemana-mana, saat tanah retak dan bergoyang Semua orang terperangah Feng Yingying, kelompok suku laut, leluhur es hitam, Zhu Yi, dan yang lainnya memandangi gajah raksasa yang muncul tiba-tiba Tidak ada yang berani bergerak karena mereka takut akan nyawa mereka Leluhur es hitam, Zhu Yi, dan yang lainnya tahu bahwa gajah raksasa ini tampak agak akrab Tapi di mana mereka pernah melihatnya? Tentu saja, bawahan Huang Xiaolong, Feng Er dan Huang Xiaolong lainnya tahu bahwa gajah raksasa ini tidak lain adalah siangsun Karena siangsun telah kembali ke tubuh dan ukuran aslinya, ada beberapa perbedaan di permukaan kulitnya Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghubungkan gajah raksasa ini dengan gajah kecil di sisi Huang Xiaolong Sementara itu, raungan murka yang merusak menghancurkan atmosfer Ketika semua orang menoleh untuk melihat sumbernya, sapi kecil itu dengan santai terbang ke arah mereka di udara Aku berkata, nak siangsun, kecepatanmu terlalu cepat, tidak bisakah kamu menunggu sebentar untuk sapi tua ini Sapi kecil itu berkata kepada siangsun Kido siangsun, leluhur es hitam, kepala gerbang Zhu Yi, leluhur api segudang, leluhur palu petir, leluhur pisau darah Bahkan leluhur alis emas yang terluka menatap gajah ilahi siangsun dengan tercengang Belum lagi, gajah raksasa ini baru saja menghajar utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga Tunggu dulu, bukankah ini gajah Leluhur es hitam dan wajah Zhu Yi berubah pucat tanpa sadar saat kemungkinan tiba-tiba muncul di benak mereka Gajah surgawi siangsun menatap sapi kecil itu dengan canggung saat dia menjawab Itu karena saya khawatir tentang guru ah Menguasai Selanjutnya, leluhur es hitam dan Zhu Yi melihat gajah ilahi siangsun mendekati Huang Xiaolong Dan dengan hormat berlutut di depannya Tuhan, apakah Anda baik-baik saja Bawahan ini datang terlambat Aku menerima hukumanku Secara alami, siangsun mengacu pada leluhur alis emas dan luka-luka binatang iblis yang tidak berlaku Su Bai Seng Menguasai Leluhur es hitam, Zhu Yi Dan tebakan lainnya dikonfirmasi karena gajah ilahi siangsun menghormati Huang Xiaolong dan memanggilnya sebagai tuannya Seperti yang telah mereka duga Gajah ini adalah gajah kecil yang sama di sisi Huang Xiaolong Leluhur es hitam merasa seolah-olah dunia telah membaliknya Ekstasi yang terbangun di hatinya dari menyaksikan kekalahan Su Bai Seng tiba-tiba terkuras meninggalkan rasa dingin yang hampa dan dingin Feng Ying Ying, leluhur dan leluhur suku laut berubah menjadi putih seperti mayat Hati Feng Ying Ying yang sombong, benci, dan membunuh dari sebelumnya telah menghilang ke udara tipis Saat dia dicekam ketakutan dan keputus asaan Huang Xiaolong dalam hati menghela nafas lega saat dia melihat siangsun, yang masih berlutut di depannya Beruntung siangsu tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka jika dia tiba sedetik kemudian Utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga akan mengubah Huang Xiaolong menjadi orang bodoh setelah mencari jiwanya dengan teknik rahasia Ini bukan salahmu, berdiri Huang Xiaolong berkata kepada siangsun Sejak siangsun dan sapi kecil itu keluar, apakah itu berarti roh jahat di dalam tubuh lilu telah ditekan? Suasana hati Huang Xiaolong membaik saat dia memikirkan hal ini Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Feng Yingying dan anggota kelompoknya yang lain Serta utusan Istana Kaisar Sembilan Naga, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyum dingin Sementara itu, utusan khusus Istana Kaisar Sembilan Naga telah berhasil menarik dirinya keluar dari tanah Dia berdiri di sana dengan kaget dan marah saat dia melihat armor divinenya yang retak Klan 10.000 Gajah Neraka Sejauh yang saya tahu, Klan 10.000 Gajah adalah salah satu kekuatan hegemon neraka Anda adalah murid dari Klan 10.000 Gajah Neraka dengan garis keturunan bangsawan Lalu mengapa Anda mengakui manusia sebagai tuan Anda? Saya tidak tahu apa yang bisa menjadi alasannya Leluhur alis emas, leluhur pisau darah, Zuyi, leluhur palu petir, leluhur es hitam, leluhur api segudang, dan leluhur pedang langit memandang gajah ilahi siangsun, Klan 10.000 Gajah Mereka tiba-tiba teringat bahwa Huang Xiaolong berada di 10.000 Elepan Royal City beberapa hari yang lalu Mungkinkah gajah raksasa ini memikirkan hal ini? Leluhur alis emas, leluhur pisau darah, dan hati yang lain mulai berdetak kencang Gajah raksasa ini adalah gajah ilahi yang membatu selama 5 miliar tahun Huang Xiaolong benar-benar membangkitkan gajah dewa yang membatu itu Lalu, apakah itu berarti klan 10.000 gajah? Wajah leluhur es hitam menjadi lebih pucat Gajah surgawi siangsun tidak mengatakan apa-apa Sementara Huang Xiaolong memandang dengan acuh-ta'acuh pada utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga dan berkata Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat Anda pahami, dan ini adalah salah satunya Dia menoleh ke siangsun dan memerintahkan, bunuh dia Wajah utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga berubah pucat mendengar kata-kata Huang Xiaolong Dan dia berteriak, aku Kepala Balai Aula Naga Kuning Istana Kaisar 9 Naga Suansun Beraninya kamu membunuhku Tanda seru, Kepala Aula Aula Naga Kuning Suansun Ekspresi Huang Xiaolong sangat dingin Membunuh, jadi bagaimana jika Anda adalah Kepala Aula Aula Naga Kuning Suansun? Kamu akan dibunuh lebih dulu Huang Xiaolong memerintahkan siangsun, bunuh Gajah dewa siangsun tidak ragu-ragu dan menyerang dia meraung Dan gelombang suara yang kuat menembus langit saat dia mengangkat kaki depan dan menginjak utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga Utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga pucat pasti saat kaki gajah siangsun yang seukuran bukit akan menghancurkannya Keputusasaan memenuhi hatinya ketika dia menemukan dia tidak bisa bergerak sedikitpun di bawah penindasan siangsun yang luar biasa Apakah dia akan mati? Semua orang yakin bahwa utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga akan mati Tetapi seberkas cahaya pedang membelah kekosongan dan bersiul ke arah gajah ilahi siangsun melintasi angkasa Pemandangan ini mirip dengan saat utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga menebaskan pedangnya ke Huang Xiaolong Namun, Bilaki yang masuk ini seratus kali, tidak, seribu kali lebih kuat dari serangan utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga Suara dengungan dari Bilaki dapat terdengar di setiap sudut daratan keberuntungan Dan rasanya seperti daratan keberuntungan dapat terbelah menjadi dua karenaki bilah yang kuat ini Eh, gajah surgawi siangsun terkejut Serangan mendadak ini tidak memberinya waktu untuk berurusan dengan utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga Oleh karena itu dia membalikkan kakinya ke arah serangan yang masuk dan menginjak Bilaki Godforsenya melonjak keluar dari kakinya seperti sinar matahari hitam yang bersinar Ketika siangsun dan Bilaki bertabrakan, ledakan keras berturut-turut bergema di udara Kaki siangsun memblokir ki pisau yang membelah cakrawala Pada saat tabrakan, Bilaki hancur tanpa perlawanan menjadi puing-puing Pergilah, sesosok terbang keluar dari kehampaan Lebih cepat dari kilat dan mencapai utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga Dia meraih utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga di satu tangan Sementara Feng Yingying di tangan lain Dalam sepersekian detik, ketiganya berbalik dan melarikan diri Mau lari, gajah surgawi siangsun mendengus dingin saat sinar es melintas di matanya Neraka tanpa batas lautan penderitaan tidak ada habisnya Detik berikutnya, cahaya gelap meledak dari tubuh siangsun Dan pasukan dewanya yang kuat dan tak berujung berubah menjadi lautan pahit hitam Tak berujung yang merambah langit dan bumi Pisau menghancurkan seribu alam Sosok itu mengangkat pedang besar yang lebih besar dan lebih kuat Daripada pedang besar Raja Hantu dari utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga Tubuh bila besar itu tampak seperti kombinasi dari 10 ribu bila ilahi Dengan satu tebasan pedang, ratusan dan ribuan lampu pedang terbang langsung ke laut pahit siangsun Gemuruh Gelombang tinggi bergolak saat celah abisal muncul di laut pahit hitam Namun, kekuatan ribaun laut yang pahit menghantam utusan khusus Istana Kaisar 9 Naga dan Feng Yingying Begitu keras sehingga mereka memuntahkan seteguk darah Sementara retakan di laut yang pahit sedang diperbaiki Sosok yang melompat keluar dari kekosongan sebelumnya melarikan diri dengan utusan khusus dan Feng Yingying Lautan penderitaan melahap surga Siangsun berteriak, kaki depannya melambai di udara Lautan penderitaan neraka berubah menjadi lubang hitam raksasa yang mengejar tiga sosok yang melarikan diri Sosok itu berbalik dan menebas dengan pedangnya sekali lagi Ratusan dan ribuan bila sinarki menebas lubang hitam Serangan orang itu nyaris tidak berhasil menghentikan lubang hitam selama sepersekian detik Sementara orang itu terhuyung mundur beberapa jarak sebelum berhenti Sementara itu, para penonton tersadar dan akhirnya melihat bahwa sosok ini adalah seorang pemuda yang memiliki tanda seperti pisau di dahinya Tatapannya yang tajam menyerupai pedang dewa yang terhunus dan dia memiliki kulit yang agak pucat Mungkin kulit pucat itu karena luka-lukanya karena menangkis lautan lubang hitam penderitaan Sembilan naga membalikkan laut Pria muda itu memegang pisau besar di tangannya dan tubuhnya berputar seolah-olah ada sembilan naga yang berputar di udara Sementara langit dan bumi juga tampak berputar bersama pemuda itu Gerbang keberuntungan dan kelompok suku laut jatuh ke berbagai arah dari kekuatan belokan yang tiba-tiba Siang Sun mengambil langkah besar ke depan dan lingkungan sekitar dipulihkan Dia segera menyerang ketiga orang itu lagi Sesaat sebelum kaki Siang Sun menginjak, pemuda itu meraih utusan khusus dan Feng Ying Ying dan ketiganya menghilang ke dalam kehampaan Serangan Siang Sun jatuh ke pegunungan di bawah dan langsung menjadi debu, hanya menyisakan sebidang tanah datar di belakang Eh, Siang Sun hendak mengejar ketiganya tetapi Wang Xiaolong menghentikannya, tidak perlu Dia tahu bahwa pemuda itu kemungkinan besar adalah master realem Raja Dewa Orde ke-7 Meskipun kekuatan Siang Sun saat ini juga berada di alam Raja Dewa Orde ke-7 dan bisa mengalahkan seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama Membunuh pemuda itu adalah masalah lain sama sekali Karena itu, tidak ada gunanya mengejarnya Terlebih lagi, masih ada segel yang membatu di dalam tubuh Siang Sun yang membatasinya untuk bertarung terlalu keras sampai mereka bisa dilepaskan Siang Sun berhenti atas perintah Huang Xiaolong Mata Huang Xiaolong berkilauan saat dia melihat ke arah di mana pemuda itu menghilang bersama dengan utusan khusus Feng Yingying dan Istana Kaisar Sembilan Naga Pemuda itu pasti seseorang dengan status tinggi di Istana Kaisar Sembilan Naga Sekarang setelah Feng Yingying diselamatkan dia akan menjadi jalan buntu yang merepotkan begitu dia mendapatkan tempat perlindungan di dalam Istana Kaisar Sembilan Naga untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya Tuan, ini hanya Istana Kaisar Sembilan Naga, tidak perlu khawatir Siang Sun mengira Huang Xiaolong khawatir tentang balas dendam Istana Kaisar Sembilan Naga Istana Kaisar Sembilan Naga tidak akan menyinggung kita 10 ribu klan gajah karena utusan tingkat rendah Huang Xiaolong mengangguk setuju lalu perhatiannya beralih ke leluhur es hitam Keringat dingin menetes di wajah leluhur es hitam ketika dia melihat Huang Xiaolong menatapnya Suaranya bergetar saat dia memohon Huang, Xiao Xiaolong, demi lilu Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dia dipukul ke tanah oleh kaki Siang Sun Huang Xiaolong melihat sosok menyedihkan yang terbaring di dalam lubang di bawah Tendangan Siang Sun sudah cukup untuk menghapus budidaya leluhur es hitam Kemudian lagi, jika bukan karena lilu dia akan memerintahkan Siang Sun untuk membunuhnya Zuyi, leluhur api segudang, leluhur pedang langit, leluhur palu petir dan lainnya memucat ketika mereka menyaksikan Siang Sun menghapus budidaya leluhur es hitam Huang Xiaolong, kamu Zuyi mulai marah Kepala gerbang, apakah ada masalah? Huang Xiaolong bertanya dengan acuh tak acuh Mulut Zuyi terbuka dan tertutup dan pada akhirnya, hanya satu kata yang keluar tidak ada Tidak, sudut leluhur miriat flames, leluhur pedang langit dan mulut leluhur palu petir berkedut tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu kediaman mewah tertentu di kota di bawah Su Feng menegang ketika dia melihat Huang Xiaolong menatapnya Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Huang Xiaolong bertanya pada leluhur alis emas Karena penyembuhan tepat waktu Feng Er, cedera leluhur alis emas telah stabil Meskipun luka-lukanya parah, dia akan pulih ke puncaknya dalam beberapa tahun Aku baik-baik saja Leluhur alis emas menggelengkan kepalanya dan menatap Huang Xiaolong dengan meyakinkan Kekhawatiran Huang Xiaolong sedikit meredah pada jawaban leluhur alis emas Haruskah kita kembali? Huang Xiaolong bertanya pada leluhur alis emas dan leluhur pisau darah Keduanya mengangguk setuju Dengan demikian, kelompok Huang Xiaolong terbang kembali ke kerajaan ilahi keberuntungan Beberapa jam kemudian, utusan tingkat bawah Istana Kaisar Sembilan Naga, Feng Yingying dan penyelamat mereka melangkah keluar dari kehampaan ke permukaan dunia tidak jauh dari dunia Vientin Saudara muda, untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak, aku akan Masih ada ketakutan yang tersisa di wajahnya, serta kebencian Aku akan membalas penghinaan ini dan membuat anak itu menderita sejuta tebasan dari pedangku Pemuda yang likun hau adalah utusan tingkat bawah Istana Kaisar Sembilan Naga dan pemuda yang menyelamatkannya adalah Chen Yaji Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu sebaiknya tidak membuat masalah dengan anak itu di masa depan Masalah ini melibatkan klan 10.000 gajah neraka Dan Anda tahu betul tentang klan 10.000 gajah Tidak hanya Kaisar Sembilan Naga kita Bahkan Kaisar Surgawi akan berpikir dua kali Lalu, apakah kita akan membiarkan masalah ini meluncur begitu saja? Likun hau sangat tidak mau Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Pemuda Chen Yaji membalas Likun hau terdiam mendengar pertanyaan ini Sebenarnya, dia mengerti apa yang diwakili oleh klan 10.000 gajah neraka Klan 10.000 gajah neraka sangat kuat Tetapi dia masih sangat tidak mau membiarkan masalah ini berakhir di sini Suansun adalah master realem Raja Dewa Tingkat Menengah Yang juga merupakan kepala aula dari Aula Naga Kuning Istana Sembilan Naga Kaisar Tetapi dia direduksi menjadi melarikan diri Seperti gug-gug oleh beberapa pang alam dewa leluhur dunia Vientin yang sangat sedikit Chen Yaji kemudian menoleh ke Feng Ying Ying dan bertanya Apakah Anda dewa laut generasi baru suku laut dunia Vientin, Feng Ying Ying? Feng Ying Ying sedikit gugup saat dia bergegas menjawab Ya, gadis ini adalah Feng Ying Ying Dia jelas tahu bahwa identitasnya sebagai dewa laut dewa dunia Vientin tidak signifikan di depan pemuda ini Mengesampingkan identitas pemuda itu sebagai murid Istana Kaisar Sembilan Naga Dia juga seorang master realem Raja Dewa Tingkat Tinggi yang tak tertandingi Garis keturunan warisanmu cukup bagus, bakat yang bagus Chen Yaji menganggup menghargai saat dia menambahkan Ketika kita kembali ke Istana Kaisar Sembilan Naga Jika guru tertarik, Anda mungkin adalah suster junior kami Jadi, jangan terlalu gugup Mendengar kata-katanya, Feng Ying Ying berseri-seri dengan kebahagiaan Dan dengan hormat berterima kasih padanya Terima kasih, senior Pada saat ini, Li Kun Hao mengeluarkan beberapa pil spiritual kekacauan dan menelannya sekaligus Dan luka-lukanya pulih, tetapi hanya sedikit Chen Yaji melihat sekeliling Lalu mendesak Li Kun Hao dan Feng Ying Ying untuk bergerak kelompok itu Bergegas kembali ke Istana Kaisar Sembilan Naga Huang Xiaolong berdiri di Aula Brimming Snow Palace Dan menatap Lilu yang sedang berbaring diam di ranjang batu giyok yang dingin Mata Lilu masih tertutup Meskipun dia tahu bahwa sapi kecil dan siangsun telah berhasil menekan roh jahat di dalam tubuhnya Itu hanya sementara Dan Lilu perlu 10 hari atau lebih untuk bangun Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong keluar dari Istana Salju Penuh Dan kembali ke Istana Kosmosnya Bawa semua leluhur dan leluhur suku laut ke sini Huang Xiaolong memerintahkan Feng Er saat dia duduk di kursi utama di Aula Brimming Snow Palace Sebelum mereka kembali ke Kerajaan Ilahi Keberuntungan Siangsun telah menahan semua leluhur dan leluhur suku laut Kecuali leluhur keluarga Guo, Guo Da dan Patriark Guo Xi Beberapa saat kemudian Siangsun membawa semua leluhur dan leluhur suku laut ke Aula Tuan, leluhur dan leluhur suku laut ada di sini Siangsun melaporkan dengan hormat Huang Xiaolong mengangguk Sekarang, kalian masing-masing memiliki 5 menit untuk berpikir Dan berpikir dengan baik tunduk padaku atau berakhir mati Seperti leluhur dan Patriark keluarga Guo Huang Xiaolong menyatakan dengan belak-belakan alih-alih berbelit-belit Leluhur keluarga Feng Feng Jingqi tertawa ironis mendengar kata-kata Huang Xiaolong dan berkata Huang Xiaolong, kamu ingin kami tunduk pada bocah berhidung ingus sepertimu Suatu hari kita akan menguasai dunia Vientin Biarkan saya memberitahu Anda Dewa Lautlor kami dan Istana Kaisar Sembilan Naga Cepat atau lambat, akan Sebelum Feng Jingqi bisa menyelesaikannya Huang Xiaolong memotongnya saat dia berkata kepada Siangsun Bunuh Membunuh Siangsun mengangkat satu kaki depan dan menginjak tanpa ragu-ragu Ledakan Leluhur keluarga Feng Feng Jingqi dimakamkan di lantai di bawah kaki Siangsun Sedetik kemudian, leluhur dan leluhur suku laut lainnya melirik Feng Jingqi dengan sembunyi-sembunyi Mereka dapat melihat bahwa dia telah berubah menjadi kue daging yang pipih ketika Siangsun mengangkat kakinya Tulang, daging, dan organnya semuanya hancur Kekuatan hisap dari tangan Huang Xiaolong mengumpulkan cincin spasial Feng Jingqi serta ketuhanan realem Raja Dewanya Dia memainkan dua item di tangannya sambil bertanya kepada leluhur dan leluhur suku laut Adakah orang lain yang ingin mati lebih dulu? Leluhur dan leluhur suku laut yang tersisa bergidik dalam hati Wajah patriar keluarga Feng Feng Keiyun penuh dengan kebencian dan kemarahan saat dia melihat Huang Xiaolong Namun, dia tidak mengatakan apa-apa Keheningan dia olah begitu berat sehingga orang bisa mendengar setetes air jatuh ke lantai Waktu perlahan mengalir Seiring berjalannya waktu, hati leluhur dan leluhur suku laut semakin gelisah dan cemas Akhirnya, lima menit berlalu Feng Keiyun, apakah kamu sudah membuat keputusan? Menyerahkan atau terus mengikuti jalan leluhurmu? Huang Xiaolong bertanya dengan datar Sudut matanya melirik pasta daging Feng Jingqi Ragu-ragu berkedip bolak-balik di wajah cemberut Feng Keiyun Pada saat upacara Agung Dewa Laut, Huang Xiaolong baru saja menjadi karakter yang tidak penting Mirip dengan semut yang bisa dia bunuh kapan saja dia mau Siapa yang mengira bahwa 20 tahun kemudian, posisi mereka akan terbalik? Feng Jingqi menyesal tidak membunuh Huang Xiaolong ketika dia punya kesempatan Seandainya dia tahu bahwa dia akan berada di posisi ini 20 tahun yang lalu Dia akan membunuh Huang Xiaolong pada waktu itu bahkan jika itu berarti melawan alis emas pada waktu itu Aku, aku, tunduk Di bawah tatapan tajam Huang Xiaolong, Feng Keiyun akhirnya berbicara Kata-kata itu sepertinya menguras seluruh energinya Baik sekali, sekarang, turunkan penghalang jiwamu Huang Xiaolong memesan tanpa emosi Wajah Feng Keiyun langsung memutih Mengapa Feng Keiyun menuntut dengan marah? Mengapa Huang Xiaolong memiliki senyum menghina yang jelas di wajahnya saat dia mengulangi? Namun, dia tidak memberi Feng Keiyun jawaban Feng Keiyun bingung, tetapi pada akhirnya Dia tidak punya pilihan selain menurunkan penghalang ke jiwanya Bagaimanapun, tubuh Feng Jingqi leluhur keluarga Feng mereka hanya beberapa meter darinya di tanah Setelah Feng Keiyun menurunkan penghalang jiwanya Cacing nenek yang terbentuk dari sepotong pasukan dewa nenek Dengan jentikan jari Huang Xiaolong terbang ke dahi Feng Keiyun Lalu langsung ke ketuhanannya Pada akhirnya, cacing Grand Miss terintegrasi dengan jiwa Feng Keiyun Setelah itu selesai, perhatian Huang Xiaolong kemudian beralih ke leluhur keluarga ma Lebih dari satu jam berlalu Selain leluhur keluarga Feng Feng Jingqi Dan leluhur keluarga Lu Yang lain telah memilih untuk tunduk pada Huang Xiaolong Dan dikendalikan oleh cacing nenek moyang Huang Xiaolong Leluhur keluarga Lu itu secara alami telah menemui akhir yang sama dengan Feng Jingqi Huang Xiaolong telah memerintahkan Siang Sun untuk membunuhnya tanpa berpikir dua kali Leluhur keluarga Lu ini belum menembus alam raja dewa Selain dua penguasa realam raja dewa Leluhur keluarga Guo Guoda dan leluhur keluarga Feng Feng Jingqi Lima penguasa alam raja dewa suku laut lainnya Semuanya telah memilih untuk bersumpah setia kepada Huang Xiaolong Namun, Huang Xiaolong tidak punya waktu untuk merayakan penaklukan leluhur dan leluhur suku laut ini Sudah waktunya baginya untuk pergi ke dunia agung Buddha kerajaan Untuk mencari pelet Buddha untuk lilu Dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan kapal terbang kelas atas Masalahnya adalah, di mana dia akan menemukan kapal terbang kelas atas Huang Xiaolong bertanya pada sapi kecil itu Tetapi yang bisa dia dapatkan darinya hanyalah gelengan kepala dan tidak tahu Lagi pula, pengetahuannya tentang permukaan dunia sekitarnya terbatas Yang lebih penting, dia tidak punya banyak waktu untuk mencarinya di permukaan dunia lain Huang Xiaolong kemudian bertanya kepada Siang Sun, binatang iblis batal Subai Seng, Feng Er, dan yang lainnya Tak satu pun dari mereka memiliki petunjuk Sebagai upaya terakhir, Huang Xiaolong bertanya kepada tuannya Leluhur alis emas, dan leluhur pisau darah Kamu ingin kapal terbang kelas atas pergi ke dunia agung Buddha kerajaan? Tanda seru, leluhur alis emas dan leluhur pisau darah terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan Huang Xiaolong Huang Xiaolong mengangguk, lalu menjelaskan bahwa dia akan pergi ke dunia agung Buddha kerajaan Untuk mendapatkan pelet Buddha untuk lilu Leluhur alis emas merenungkan masalah ini setelah dia mendengar penjelasan Huang Xiaolong Sesaat kemudian, dia berkata, jika saya tidak salah, suku laut memiliki kapal terbang kelas atas Dewa laut kuno mengumpulkan berbagai kekacauan besi spiritual, biji, dan batu roh Dan mengundang seorang master penempaan dari Flying Heavens Commerce untuk memperbaikinya Huang Xiaolong linglung sejenak, lalu ekstasi mengalir ke wajahnya Suku laut sebenarnya memiliki kapal terbang kekacauan kelas atas Tapi, Xiaolong, kami telah menerima pesan dari markas besar Fortune Gate Mereka ingin memilih sekelompok jenius generasi muda ketuhanan peringkat kaisar Dari cabang-cabang gerbang keberuntungan Selama usia tulang seorang murid di bawah 20.000 tahun dan mereka telah menembus ke alam dewa leluhur Mereka dapat berpartisipasi Leluhur alis emas melanjutkan, ini adalah kesempatan bagus untukmu Selain itu, bahkan jika lilu memakan pelet Buddha Itu masih tidak akan mengusir roh jahat dari tubuhnya Pada akhirnya, kita masih perlu mengandalkan artefak ilahi keberuntungan Huang Xiaolong terkejut mendengarnya Markas gerbang keberuntungan sebenarnya ingin merekrut sekelompok jenius ketuhanan peringkat kaisar 1380